Luto Dakian dan banyak kekuatan di luar domain telah diam-diam menjelajahi dunia bawah. Tampaknya mereka telah menemukan cara untuk melawan kekuatan dunia bawah. Jika ini terus berlanjut, begitu pintu masuk dibuka, saya khawatir dunia bawah akan diekspos ke publik cepat atau lambat. Kami sudah sangat berterima kasih atas bantuan selama bertahun-tahun. Tidak perlu mengambil seluruh dunia bawah untuk kita, itu tidak sepadan selama. Pidato, tiba-tiba ada sosok hantu berkedip di samping tahta yang megah, dan suara sosok itu serius, tetapi samar-samar mengungkapkan gelombang kejahatan yang ekstrim gelombang kekuatan semacam itu seperti kekuatan iblis di Siaoyan. Segel itu belum dirilis. Menghadapi kata-kata baik dari suara seperti itu, pria di atas tahta itu tertawa kecil, alih-alih merespons secara langsung, dia menoleh dan bertanya. Sepertinya dia menggunakan tindakannya untuk membuat pendiriannya tak terbatas. Kekuatan menjadi dekat dengan Tuhan tidak begitu mudah untuk dipecahkan meskipun saya telah menemukan beberapa solusi yang lemah selama bertahun-tahun, saya samar-samar dapat merasakan bahwa segel itu tidak benar. Saya khawatir bahwa setelah segel itu dilepaskan, saya khawatir itu akan benar-benar menuntun dalang di balik layar itu. Orang-orang itu berbondong-bondong ke sini, tidak diragukan lagi jalan buntu yang sebenarnya. Orang jahat di samping tahta menggelengkan kepalanya sedikit, jelas segel itu telah mengganggu mereka yang tak terhitung jumlahnya, kali, tetapi belum dapat sepenuhnya memecahkannya. Dan dia memiliki beberapa kekhawatiran di hatinya, bahkan jika ada beberapa metode yang layak sekarang, dia masih tidak berani melakukannya sepenuhnya bagaimanapun. Ini adalah bagian terakhir dari surga, ada terlalu banyak faktor yang tidak pasti dalam memecahkan segel, dan biayanya terlalu besar. Kumpulkan malaikat jatuh, dewa kematian, dan jenderal dunia bawah. Begitu pintu masuk ke dunia bawah terbuka, dunia bawah akan diserang oleh kekuatan lain. Pada saat itu, saya khawatir ini akan menjadi pertempuran kematian yang sesungguhnya, antara kita dan kekuatan besar lainnya. Dengan kerajaan malaikat, jantung dari pusat dunia manusia dan dunia luar, mereka tidak akan pernah bangun lagi-lagi pula, begitu orang-orang tua dan abadi itu bangun, pola dunia ini tiba-tiba akan berubah, perubahan yang mengguncang bumi. Pria di atas tahta itu mencibir. Dao, tetapi matanya tiba-tiba dipenuhi dengan sentuhan kerinduan. Jika memungkinkan, dia secara alami berharap untuk melakukan pertempuran berdarah dengan orang-orang kuat yang telah disegel dan tidur sendiri. Pertempuran semacam itu yang mengguncang dunia hanya bisa membuatnya abis-habisan dan membiarkan dia mendapatkan kembali kendali luar biasa yang dia miliki, kontrol kekuatan ilahi. Aku telah merepotkanmu terlalu banyak selama bertahun-tahun. Jika perang dimulai, kami pasti tidak akan menyeretmu ke bawah. Lagi pula, untuk menghindari penyelidikan mereka, dunia bawah telah menderita cukup banyak kerugian. Tampaknya setelah berpikir untuk sesaat, pria jahat itu hanya menggertakkan giginya. Membuka mulutnya, dia juga tahu bahwa begitu perang pecah, jika Hades tidak berhenti, saya khawatir hanya akan ada akhir yang tragis dari kejatuhan yang suram. Meskipun kekuatan Hades telah mencapai puncak dunia ini, bagaimana dia bisa menghadapi banyak seon pada saat yang sama dengan kekuatannya sendiri. Tubuh yang telah tidur selama ribuan tahun telah lama melupakan perasaan hidup dan mati dalam pertempuran. Itu tidak memiliki keagungan menyerang dewa perang. Daripada melarikan diri seperti ini, lebih baik untuk melawan air. Jika mereka berani datang, maka mulai di sini pertempuran para dewa. Dengan suara polos, ada kesombongan dan dominasi yang membenci langit dan bumi. Pluto terima kasih. Mendengar suara menderu seperti itu, mata pria yang bercokol di atas tahta itu tiba-tiba menjadi basah, dan bahkan kekuatan roh jahat di tubuhnya menjadi mendidih untuk beberapa saat berdiri. Sekali waktu, mereka diburu dengan menyedihkan seperti anjing yang berduka. Di antara pembangkit tenaga listrik puncak dunia seribu besar, tidak ada yang berani mengulurkan tangan. Begitu mereka memilih untuk mengulurkan tangan, semua yang menunggu mereka adalah permainan kehancuran dan di sana di bawah situasi kematian yang tak terhindarkan, pria di depannya lah yang, dengan kekuatannya sendiri, menyembunyikan mereka dari langit dan menyeberangi laut untuk menyelamatkan mereka dari ambang kehancuran. Kebaikan semacam ini, dia tidak akan pernah melupakannya. Raungan sengit bergema di seluruh dunia yang gelap. Perasaan kesepian dan dingin itu berkali-kali lebih menakutkan daripada neraka Shen Luo di dunia neraka. Jalan 24, Wajah Hantu dan Peradangan Jiwa. Tubuh Xiao Yan melonjak, dan api hantu biru memenuhi pola di depannya. Sebuah kekuatan samar perlahan menyeret Xiao Yan dan terus bergerak maju. Pola suci di atas posisi itu juga mulai berkedip, dan sepertinya ada wave nafas memanggil kekuatan lemah di Yang Shen Coldron. Yang bisa dilihat Xiao Yan hanyalah bahwa garis-garis ini perlahan terisi. Adapun gambar-gambar di mana para penguasa api suci berada, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Panggilan api tampaknya kuali dewa api perlu mengumpulkan semua api suci ini untuk mereproduksi dunia. Namun, karena semakin banyak aura api suci mengalir ke Wanzang Sending, seluruh gambar yang Sending terungkap sedikit demi sedikit. Dalam kehampaan, ada kekuatan samar yang menunggu Xiao Yan. Jalur 23, biru tenang dan 10 ribu api dingin. Neraka dunia iblis, perjalanan ke Laut Samsara ini bukan masalah sepele. Kita di Samsara akan menanggung beban terberat dari pertempuran. Kita harus pergi. Namun, untuk mencegah serangan diam-diam dari luar wilayah, kita masih perlu mendistribusikan kekuatan kita secara merata. Su Suying berbicara perlahan dengan sekelompok pejabat senior yang baru diangkat dari dunia iblis, dengan nada serius tanpa henti. Yah, aku tahu, bahkan jika dia berusaha keras, dia masih tidak bisa mengejarnya. Tiba-tiba, dokter kecil itu merasakan perubahan aneh dari api suci di sekitar Su Suying, dan dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Su Suying mengatupkan gigi peraknya dengan ringan, dan nyala api qian yang sangat dingin naik dari tubuhnya seolah dipanggil, dan melayang kekejauhan. Melihat Sein Yan Binghua yang jauh, hati Su Suying juga tersenyum bahagia pada awalnya, dia salah paham tentang Xiao Yan, dan berulang kali bersikap kasar kepada Xiao Yan, bahkan jika dipikir-pikir, itu adalah semacam pengisian yang memalukan hatiku. Tapi sekarang mereka semua telah tumbuh dewasa, pertempuran mereka tidak hanya untuk dunia iblis, tetapi juga untuk Xiao Yan dan bahkan dakian bahkan jika mereka hanya mampu melakukan yang terbaik. Mereka semua adalah orang-orang yang sombong, mereka telah dibantu oleh Xiao Yan berkali-kali, dan sekarang mereka secara alami ingin memberikan umpan balik. Api suci 20 detik, api es halus. Mu Yingying di wilayah api tanpa akhir, telapat tangannya perlahan melonjak, dan bayangan cahaya meraung lagi, melompat ke langit tanpa akhir, diam-diam bergumam di dalam hatinya, berdoa dalam hati untuk Xiao Yan dan wilayah api tanpa akhir. Api suci ke-21, Lautan api darah. Di wilayah api tak berujung, Yang Chi, yang sibuk dengan urusannya sendiri, merasakan fluktuasi memancar dari kedalaman tubuhnya, seperti Mu Yingying, dia bergoyang dengan santai, membiarkan api suci muncul dari tubuhnya, dan api merah menyala, menjadi api berdarah itu berubah menjadi sungai panas yang bergerak, melintasi batasan ruang dan waktu, dan perlahan-lahan pergi dari sini. Api suci ke-20, Api asap dingin. Luo Menglan, yang berada di dunia hantu, memandang Sheng Yan yang berada di luar kendalinya dan tiba-tiba bergerak, dan tersenyum dan membiarkannya menghilang. Orang ini Xiao Yan membuat kami muncul di alam api tak berujung, dan kemudian diam-diam memindahkan kami semua ke alam hantu. Saya khawatir dia mencoba membingungkan publik. Harga yang mahal. Kuali ilahi sangat brilian, tetapi menurut persepsi Xiao Yan, satu-satunya cara untuk benar-benar mengguncang yang terakhir adalah dengan mengumpulkan kekuatan dari banyak api suci. Oleh karena itu, selama periode ini, Xiao Yan telah memanjat jauh dari puncak Kuali, seolah-olah juih pembakaran di dalam tubuh dan Kuali Dewa Api bergema. Dia secara alami tahu bahwa Kuali Dewa Api memanggil banyak api suci untuk kembali ke tempat mereka, yang secara alami membutuhkan banyak waktu. Waktu masih perlahan menyebar, dan tindakan Xiao Yan belum mengendur, meskipun proses ini lambat, ini juga merupakan ujian bagi pertempuran Xiao Yan. Dalam Sekejap Mata, Api Suci ke-19, Jin Yan Yan. Pada saat ini, di dunia Buddhis, di Gua Surgawi, ada batu suci dengan sejarah panjang yang telah dibakar oleh api sepanjang hari. Tidak peduli seberapa panas dan ganasnya nyala api, itu tidak akan pernah bisa sepenuhnya membakar yang suci, batu janji dan pemujaan, dan pada saat yang sama mengabadikan batu dewa. Pada saat ini, ada seorang biarawan dengan mata polos berdiri di tepi batu suci, menyaksikan fluktuasi aneh naik di batu suci, dan sudut mulutnya juga mulai bergumang kemunculan pertama para dewa, peringatan bahwa malapetaka akan datang. Suara itu baru saja selesai, tubuhnya sedikit melonjak, dan nyala api kemasan pucat benar-benar berubah menjadi bayi manusia. Dunia dipenuhi dengan tawa dan tawa, sangat tidak bahagia. Dan setelah kekuatan api ini muncul, itu menghilang seperti meteor, seolah-olah meledak ke suatu tempat yang tidak diketahui. Api Suci ke-18, Api Suci Abadi Api Suci ke-17, Api Abadi Dua api mengalir keluar dari tubuh Xiaoyan pada saat yang sama, dan mereka segera tertanam di garis tubuh tripod, menjadi sedikit lebih padat. Api Suci ke-16, Api Rubah Jahat Di wilayah api tak berujung, Mu Ying Ying tersenyum dan bergoyang dengan bibir dan giginya, dan binatang Griffon hijau naik ke langit, meninggalkan tatapan mengejutkan di kekosongan wilayah api tak berujung. Api Suci yang diperoleh dari gua empat gajah di alam iblis ini juga diberikan kepada Mu Ying Ying oleh Xiaoyan. Api Suci ke-15, Acacia Broken Enteritis Ketika posisi Xiaoyan naik ke titik ini, ada sedikit gelombang panas di dadanya, bahkan jika itu sudah lama sekali, ingatan yang terkait dengan Mu Ying Ying di benua suanling terbang seperti mata air, memancar keluar. Di kehampaan yang jauh, Mu Ying Ying juga membocorkan senyum puas, dan api merah muda melintasi ruang dan waktu tanpa akhir, datang satu demi satu. Api Suci ke-14, Api Mimpi Buruk Abadi. Tapi setelah naik ke titik ini, bahkan setelah seperempat jam, tidak ada pergerakan dalam polanya sepertinya nyala api ini tidak ada di dunia ini. Aneh mengapa api Suci ini sendirian tanpa gerakan apapun. Saya ingat bahwa api Suci ini berada di tangan jiwa-jiwa kuat dari klan jiwa pada awalnya, tetapi sejak itu menghilang. Apa yang terjadi? Tubuh dan kuali Dewa Api cocok bersama, dan ketika mereka datang ke sini, tidak peduli bagaimana Xiaoyan mendesak juih pembakaran di tubuhnya untuk beresonansi dengan kuali Dewa Api, tampaknya api Suci ini masih tidak memiliki jejak tanggapan apapun. Tampaknya itu di luar cakupan panggilan kuali Dewa Api, dan itu tidak termasuk dalam peringkat ini. Jauh, tempat kehampaan tanpa akhir. Ini adalah dunia yang tidak dikenal, dan saya khawatir di seluruh dunia seribu besar, sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Pada saat ini, di aula utama di sini, ada peti mati yang dibungkus dengan benang putih susu, sepertinya ada beberapa sosok makhluk tertinggi surga dan bumi dengan kemampuan menembus langit dan bumi. Hanya saja sosok yang terbaring diam di peti mati saat ini sudah tak bernyawa, seolah-olah arwah yang ditahan dan disimpan semuanya adalah arwah yang sudah mati. Tepat di atas aula yang menakutkan dan menakutkan, ada awang cairan putih susu, di dalam cairan itu ada nyala api yang sedikit mempesona, dan warnanya terus berubah antara putih dan coklat. Setiap kali dia dipanggil oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, dia dengan mudah diisolasi oleh cairan putih susu ini. Apakah kamu menyentuh kuali Dewa Api begitu cepat? Sepertinya Xiao Tianyuan, bahkan jika dia dibunuh olehku, sudah dipersiapkan dengan baik. Sayang sekali tempat terlarang seperti itu harus berkumpul di waktu dan tempat yang tepat orang dan orang bisa masuk, jika tidak, sesuatu yang mengancam saya tidak akan membiarkan Anda berhasil dengan mudah. Tapi, sebelum pertempuran terakhir ini, mari kita lihat seberapa jauh keberuntungan Anda bisa mencapai. Kekuatan dan Keberanian Raja Suci Bahkan jika kamu mengendalikan kuali Dewa Api, kamu tidak takut. Suara iblis ran-ran bergema, dan tiba-tiba ada delapan jalur di peti mati. Napas panas diatur dalam formasi misterius, dan delapan peti mati semuanya berkedip-kedip dengan daun teratai yang sangat kuno. Boom! Tepat ketika Xiao Yan bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa merasakan nafas api suci ke-14, di medan api yang tak berujung di kejauhan, sumber api peri di atas tubuh Xiao Yi bergetar, benar-benar melintasi kehampaan yang tak berujung, mengisi kekosongan di posisi api suci ke-14. Apa yang terjadi? Melihat pemandangan yang begitu misterius, Xiao Yan juga terkejut. Sumber api elf di tubuh Xiao Yi diperoleh dari perpaduan 22 api yang berbeda di benua Doki. Meskipun Xiao Yan telah meramalkan bahwa jika api ini tumbuh, itu mungkin akan sebanding dengan Seng Yan. Api peringkat sekitar 15 dalam daftar, tetapi perubahan seperti itu masih membuat Xiao Yan sedikit bingung. Api suci ke-13, api hati murni bodi. Tanah leluhur bodi di alam Buddha. Belenggu merah menyala yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, dan segera menenggelamkan kehampaan, membentuk visi surga dan bumi, yang menarik banyak penganut Buddha untuk menyembahnya. Api suci ke-12, api iblis di malam yang gelap. Su Suying, yang berada di dunia iblis, merasakan panggilan itu lagi, pedang ajaib di tangannya berdengung, dan kemudian api ajaib malam abadi ini tersapu, begitu berani dan dingin. Api suci ke-11, api reinkarnasi. Sejak bencana di dunia neraka, api suci ini juga telah dikendalikan kembali di tangan penguasa dunia baru dari dunia neraka. Bagaimanapun, ini adalah api suci tertinggi yang mengendalikan dan mempertahankan karma dan reinkarnasi dari seluruh dunia, dunia neraka. Setelah ditangkap oleh orang luar, saya khawatir itu akan menyebabkan banyak kepanikan. Api suci ke-10, Wulu Zilingian. Xiao Yang tersenyum, dan rusa api ungu melayang keluar, langsung mengalir ke dalam pola, berubah menjadi pola suci dan melompat ke girangan. Api suci ke-9, Api Nirvana Phoenix. Perjalanan Xiao Yang sebelumnya ke Pulau Phoenix telah membantu Sun Er untuk menyelesaikan penyakit gelap di tubuhnya, tetapi dia belum pernah bertemu orang-orang kuat dari keluarga Phoenix, lagi pula, pada saat itu, mereka semua berada di tiang Nirvana. Dengan berlalunya waktu, setelah keluarga Phoenix berhasil di Nirvana, Patriark Feng Luanyi secara pribadi memimpin pasukan untuk meninggalkan Pulau Phoenix. Klan Phoenix dan klan Naga, secara umum, adalah penguasa sejati dunia ini. Mereka hanya meremehkan perselisihan dengan kekuatan lain, dan lokasi Pulau Phoenix terekspos, sehingga tidak cocok lagi bagi mereka untuk terus hidup. Patriark bagian depan adalah tempat ketiadaan. Menurut deteksi beberapa tetua, tempat ini seharusnya cukup cocok untuk rumah baru keluarga Phoenix kita. Hanya saja dekat dengan keluarga Naga. Laporkan kepada Patriark bahwa beberapa anggota klan yang baru saja keluar untuk mendeteksi kehampaan terluar tampaknya telah kehilangan jejak mereka. Mungkin itu adalah misteri dari tanah hampa tenangkan klan, dan segera panggil pembangkit tenaga listrik di atas peringkat reinkarnasi ke-6 untuk bergabung denganku. Bangun tanah air, keluarga Xiao tidak akan pernah melepaskan hal-hal yang tidak dapat diselamatkan oleh keluarga Phoenix kita. Suara itu jatuh, dan sepertinya ada aura jahat gelap di kehampaan, di sini, perlahan merembes keluar. Bagaimanapun, dunia seribu besar saat ini tidak damai. Api suci kedelapan, sembilan api yang dalam. Di domain api tak berujung, Sun Er, yang sibuk mengumpulkan dan memilah-milah situasi didakian, menjadi gelisah bersama dengan gelang senjata ilahi dan api suci di tubuhnya. Sedikit kejutan pertama kali bocor dari wajah lembut Sun Er, tetapi setelah beberapa saat, dia dikejutkan oleh kekuatan api suci. Berubah menjadi sentuhan kebahagiaan, kekuatan gagak emas perlahan melayang keluar dari seluruh tubuh. Dia secara alami percaya bahwa kakaknya Xiao Yan, baik di benua Dou Qi atau dunia seribu besar, akan mencapai posisi tertinggi itu cepat atau lambat tidak pernah ada keraguan tentang ini. Api suci ketujuh, 10 ribu bunga. Yun Yun merasakan bisikan api suci di tubuhnya, dan dia mengangkat tangan batu gioknya sedikit, dan bunga api putih naik. Tiba-tiba, dalam hari-hari yang singkat ini, dalam kehampaan tak berujung dari wilayah api tak berujung, ada aura api suci yang tak terhitung jumlahnya melonjak maju dan mundur satu demi satu, membuat banyak pembangkit tenaga listrik yang menghuninya sedikit terkejut, sejumlah besar orang. Api dan ombak yang dilepaskan tanpa terlihat menyentuh hati yang kuat di sini sepanjang waktu. Kuali Dewa Api, Penguasa Zushan, dan dua dewa tertinggi akhirnya memiliki kekuatan untuk bersaing dengan langit dan bumi. Saya harap yang terburuk tidak akan terjadi. Yao Ji tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan terima kasih, senyum. Ketika hal laut reinkarnasi benar-benar berakhir, itu akan menjadi medan perang terakhir. Pada saat itu, saya khawatir itu akan menjadi saat yang benar-benar menentukan hidup dan mati. Api suci ke enam, sembilan surga membunuh Dewa Yan. Apakah api suci memanggil? Api merah kemasan melayang di mana-mana di jurang yang gelap, dan suara samar tiba-tiba keluar dari jurang. Dengan transmisi suara seperti itu, beberapa bayangan gesit di jurang segera memfokuskan mata mereka pada tempat tertentu di jurang di mana ada api merah kemasan yang tak berujung, sosok kurus melangkah ke dalam kehampaan, perlahan berjalan-perlahan, seluruh dunia memucat pada saat berjalan. Ini adalah pusat dunia manusia, yuan 10 ribu kesengsaraan, dan juga merupakan tempat terbaik bagi banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi di pusat dunia manusia untuk melatih keterampilan bertarung pada hari kerja. Bukankah gerakan yang disebabkan oleh keturunan klan Xiao dengan fluktuasi seperti itu? Bayangan lainnya saling memandang, dan suara serak mereka bergema di dunia ini, dan niat membunuhnya luar biasa. Tuan dunia hal besar itu buruk, banyak pembangkit tenaga listrik yang kami kirim di luar wilayah itu hampir musnah, dan bahkan ada banyak tentara jahat yang menyertai mereka. Sekarang mereka mengepung Dakyangong dan banyak kekuatan lainnya. Penghitung ofensif sudah dimulai. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ada beberapa bayangan hitam melonjak di jurang dengan ekspresi panik. Ini benar-benar sekumpulan sampah. Tapi, bagaimana kalau memberikan kuali dewa api ini padamu? Pokoknya, cepat atau lambat benda ini akan ada di tasku. Suara itu jatuh, dan nyala api berwarna merah kemasan tersapu keluar dari tubuhnya, berubah menjadi bilah api dengan seribu kaki, dan menghilang di sini. Dalam sekejap, seluruh dunia tiba-tiba menjadi sibuk. Api ini apa yang disebut api yang dikendalikan oleh penguasa dunia-dunia manusia? Melihat pola suci ini berdetak, hati Xiao Yang terkejut. Penguasa dunia-dunia manusia sebenarnya sangat bangga. Api suci kelima, api relik bodi. Pola Buddha emas gelap di tubuh Xiao Yang perlahan naik dan dengan cepat mengalir ke dalamnya. Api suci keempat, api pemulihan berwarna-warni. Ketika tubuh Xiao Yang hampir tumpang tindih dengan kuali ilahi dan naik ke atas, ekspresi Xiao Yang menjadi serius lagi. Kerajaan Malaikat, pusat dunia manusia, dua negara adidaya ini mengendalikan hampir semua yang ada di dunia saat ini. Tekanan yang sangat besar seperti jurang yang menekan hati Xiao Yang, dan tekanannya sangat meningkat. Jauh, yang disebut Kerajaan Malaikat, ada tanah yang luas dan subur di sini, dan ada banyak bangunan di tanah itu, yang semuanya mengungkapkan suasana kuno yang elegan dan mulia. Bahkan di tanah ini, bangunan yang tak terhitung jumlahnya berdiri di atas awan bahkan lebih mempesona, sepintas, tempat ini seperti tempat suci terbersih dan paling murni di dunia, bebas dari polusi duniawi. Seluruh dunia murni dan murni, dan bahkan udara mengandung sentuhan ringan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang membuat orang merasa bahagia. Di tanah kuno ini, di inti awan tak berujung, ada tiga bangunan kota terlarang kuno yang megah mengjulang. Melangkah ke tempat ini, itu seperti manusia yang tiba-tiba masuk ke tempat tinggal rumah dewa, dan napas menahan diri muncul. Di bawah ini adalah kota suci para malaikat, di mana banyak malaikat kuat tinggal dan hidup. Awan di langit adalah tempat tinggal keluarga kerajaan para malaikat dan makhluk luar biasa yang berada di atas segalanya. Pada saat ini, di atas awan di langit, salah satu dari tiga kota terlarang, Istana Dewa Pembantaian. Area Istana Dewa Pembantaian sangat besar, dan bangunan di dalamnya sangat indah. Ada banyak taman, rumah bangsawan, rumah besar, dan istana. Tanaman yang dapat dilihat di mana-mana di Istana Dewa tidak bernoda, seolah-olah mereka memilikinya, meninggalkan ruang lingkup dunia dan memasuki dunia baru. Aku ingin bertemu dengan Slaughter Pries. Keheningan yang begitu indah tiba-tiba benar-benar pecah oleh suara dingin. Jenny, kamu adalah malaikat agung yang ditunjuk secara pribadi oleh Slaughter Pries. Kamu harus lebih dewasa dan stabil, jika tidak, bagaimana kamu bisa memimpin keluarga malaikat kami untuk melanjutkan kejayaannya. Bayangan malaikat, bermandikan kekuatan seputih salju, datang ke arahnya, berkata dengan suaranya yang tinggi dan hampir menegur. Andi, kamu dan aku sama-sama malaikat utama, jadi jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Baginda dan yang lainnya baru saja membawa kembali Dewa Jahat keempat, mengapa mereka pergi dari sini dengan tergesa-gesa. Dihadapkan dengan sosok anggun ini, Jenny tidak memiliki ekspresi sedikitpun di wajahnya, dan langsung memarahi. Seluruh pasukan dunia iblis dimusnahkan. Ini adalah berita yang baru saja dia dapatkan. Apa itu? Fuyu Yan yang berwarna-warni. Tepat ketika mereka berdua hendak berbicara, di kedalaman tiga kuil, sebenarnya ada cahaya tujuh warna yang runtuh menjadi sungai energi yang panjang, dengan cepat menghilang di sini. Seseorang memanggil Kuali Dewa Api. Pada saat ini, ada ekspresi yang sama sekali berbeda di wajah cantik kedua malaikat. Ada lebih banyak kekhawatiran di pipi Jenny, seolah-olah dia tidak tahu banyak tentang Kuali Dewa Api, tetapi di wajah Andy, ada lebih banyak kemarahan dan sentuhan kegelisahan dari lubuk jiwanya. Masalah ini sangat penting dan harus dilaporkan kepada Lord Slaughter Angel sesegera mungkin. Pada saat ini, wajah Andy dingin, dan kegelisahan di hatinya seperti benih, perlahan berakar dan bertunas. Kuali Dewa Api muncul di dunia, dan dengan sifat keturunan itu, saya khawatir pembalasan dendam yang nyata akan segera diluncurkan bagaimanapun, apa yang terjadi di kerajaan malaikat pada awalnya menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Xiao. Lan. Bahkan api suci tertinggi. Dari keluarga malaikat merasakan panggilan itu. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat bahwa pola suci mulai berdetak. Api suci ketiga, api reinkarnasi surga. Tubuh Xiao Yan bergetar untuk beberapa saat, dan langsung mengalir ke dalamnya. Api suci kedua, Hong Meng Jin Suanya. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya mencapai langkah terakhir karena di kuali Dewa Api, pada saat ini, hanya garis gelap terakhir yang belum terisi. Perasaan kaget dan takut melanda hatiku. Raja Suci, jawab panggilan Sending. Melihat pemandangan di depannya, Xiao Yan perlahan menutup matanya, dan kegugupan yang langkah menyapu hatinya. Jika kekuatan Raja Suci dapat dipanggil, itu akan cukup untuk membangunkan kuali Dewa Api sepenuhnya yang paling penting adalah menggunakan kekuatan jiwa untuk menunggu kesempatan untuk memata-matai urusan tersembunyi Raja Suci. Itu masih area dunia bawah. Pada saat ini, di kehampaan sempit, di atas beberapa peti mati gelap, tampaknya ada semacam gerakan abnormal yang perlahan bergetar oleh panggilan kuali Dewa Api. Tepat di atas peti mati, ada tiba-tiba jejak kilau perak, berubah menjadi titik cahaya, dan tersapu ke kejauhan. Bahkan titik cahaya yang sangat kecil, kekuatan yang terkandung di dalamnya dengan mudah dilampaui oleh keterampilan bertarung tingkat setengah Dewa. Hanya saja kekuatan mengerikan seperti itu tampaknya ditekan dan disegel oleh sesuatu, dan itu tidak dapat melepaskan fluktuasi yang terlalu keras. Boom! Pola suci terakhir memenuhi harapan. Di bawah doa sepenuh hati Xiao Yan, api putih perak tiba-tiba memenuhi baris terakhir sepenuhnya. Dalam sekejap, seluruh Wanzang Divine Cauldron menjadi panas, dan nyala api meledak seperti letusan gunung berapi. Pola suci yang tak terhitung jumlahnya mendidih di atasnya, seolah-olah menyalakan flame Divine Cauldron, membuat kekuatannya yang telah diam selama bertahun-tahun, sekali lagi kembali ke dunia seribu besar. Itu hanya membuat Xiao Yan sedikit bingung kembalinya nafas api Raja Suci, dengan kekuatan jiwa yang mencapai langit di wilayahnya sendiri, dia tidak merasakan perubahan apapun. Tampaknya yang terakhir adalah mengandalkan cincin api kaisar di sekelilingnya dan gerakan abnormal yang disebabkan oleh penguasa para dewa. Kuali Dewa Api telah muncul di dunia, dan reinkarnasinya longgar. Laut Samsara, saatnya untuk bangun. Desahan samar muncul di antara langit dan bumi, dan kemudian seberkas cahaya berisi 35 cantik pola suci tiba-tiba menerobos belenggu dunia ini, seperti sinar yang menembus langit. Sinar cahaya menembus belenggu lapisan kekosongan, dan tiba-tiba jatuh ke lautan reinkarnasi. Tampaknya Kuali Dewa Api baru saja bangun dan mendapatkan kembali kekuatannya, ternyata menjadi jejak membantu banyak reinkarnasi di lautan reinkarnasi untuk mempercepat kebangkitan reinkarnasi. Tunggu sepertinya tidak beres. Hanya ada 35 lubang pola suci di seluruh tubuh Kuali Dewa Api artefak ilahi tujuh dunia api suci ke-14 hilang, dan itu hanya diisi oleh api Xiaoyi. Bukankah yang disebut api suci pertama tidak dalam peringkat ini? Tapi yang disebut Kuali Yangshian ini, bukankah itu kumpulan semua benda suci yang dibuat oleh api suci? Mengapa tidak ada api suci pertama saja? Xiaoyan bingung untuk beberapa saat, tapi dia tidak melakukannya, bahkan tidak mengenal dirinya sendiri. Apa api suci pertama di dunia seribu besar? Tampaknya catatan tentang api suci pertama kosong di area manapun di dunia seribu besar. Bahkan pusat dunia manusia, kerajaan malaikat dan kekuatan lain yang memiliki jejak berita berharga di awal, itu setelah perang pertama langit dan bumi, itu dihancurkan oleh kekuatan yang tidak diketahui. Perasaan itu, seolah-olah ada semacam makhluk atau kekuatan, mencegah mereka menemukan berita tentang api suci pertama. Tentu saja, Xiaoyan juga berspekulasi bahwa api suci pertama, seperti api kaisar, membutuhkan semua produk setelah fusi api yang berbeda, tetapi sekarang ada hampir 35 api suci lainnya berkumpul, dan tidak ada jejak api suci pertama. Jejak api suci, kesimpulan ini juga sepenuhnya dibatalkan oleh Xiaoyan. Apa yang disebut api suci pertama ini tampaknya telah menjadi misteri yang mengganggu Xiaoyan sekarang. Api suci berkumpul, langit dan bumi muncul. Seperti yang diharapkan dari klan Xiaoku. Ketika 35 pola api suci berkedip, 10 ribu tripot dewa api Zhang bergetar, dan kekuatan tertinggi yang mengguncang langit dan bumi miring ke bawah, membiarkan tubuh Xiaoyan tiba-tiba menegang. Di bawah kekuatan ini, ketidakberartiannya sepucat debu. Namun, ketika saya mengalihkan pandangan saya, saya melihat bahwa kuali dewa api menyusut dengan cepat. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi ukuran 100 kaki. Tiba-tiba, sinar cahaya yang menyilaukan berkedip. Dalam paket sinar cahaya, sebenarnya ada hantu pria tampan dan tampan, perlahan menginjaknya, dan menatap Xiaoyan dengan senyum yang tampak seperti anak kecil. Xiaoyan mengangkat kepalanya, mengabaikan keterkejutan dan keterkejutan di benaknya, tapi matanya tertuju pada alis hantu itu. Di sana, pola yang akrab mulai berdetak perlahan dan keluar. Dengan perasaan yang begitu akrab, tidak perlu dengan sengaja memeriksa atau merasakannya, karena garis di alis orang ini adalah kekuatan unik dari klan Xiaoyan. Pola etnis Xiaoyan, pembangkit tenaga listrik super ini terkait dengan kuali dewa api mungkinkah seseorang dari klan Xiaoyan. Senior, rasa takjub tetap ada di hati Xiaoyan. Setelah beberapa saat, dia mencoba yang terbaik untuk menekan penindasan mematikan di sekitarnya, dan berkata sebentar-sebentar. Saya adalah pemilik kuali dewa api, Xiao Tianyuan. Hantu. Pria itu tersenyum dan terus menatap Xiaoyan, seolah-olah dia puas dengan yang terakhir, tetapi tubuh ilusi tidak lengkap, dan seluruh orang tampak sedikit mengerikan. Xiao Tianyuan. Mendengar nama itu, dikombinasikan dengan garis klan di antara alis yang terakhir, tebakan Xiaoyan menjadi lebih kuat. Hei, tidak masalah jika kamu tidak tahu. Aku adalah orang yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Aku adalah anggota keluarga Xiao. Dengan kata lain, aku takut bahwa hanya para leluhur dari dinasti masa lalu yang tahu tentang keberadaanku. Di antara keluarga Xiao, dia selalu memiliki status terpisah, bernama Penatua Taishang. Sosok tampan ilusi itu tampak tenang, seolah-olah dia sedang berbicara tentang beberapa dari satu-satunya yang tersisa, memori. Penatua Taishang. Berani bertanya pada para senior, kekuatanmu. Xiao Tian tentu saja tidak mengetahui urusan internal klan Xiao di zaman dahulu. Kekuatanku melampaui puncak peringkat 9 reinkarnasi sebelum aku jatuh. Kelopak. Mata Xiao Tian berkedut hebat, kekuatan seperti itu benar-benar mengejutkan. Ini hanya sisa-sisa, saya tidak ingat dengan jelas, tapi jangan terlalu berharap banyak, nak, saya pernah menyerang God of War. Adapun hasilnya, saya sudah lupa, saya hanya samar-samar ingat bahwa dunia ini sepertinya tidak ada akan ada kediaman dewa, dan alasan spesifiknya, aku tidak bisa menjawabmu sekarang. Waktunya terbatas, meninggalkan sisa ini secara alami adalah sesuatu yang penting untuk tinggal. Sebelum itu, kamu dapat merasa bebas untuk mengajukan pertanyaan di hatimu. Pria yang mengaku sebagai penatua tertinggi klan Xiao terkekeh, tampaknya tinggal di sini untuk menunggu yang terakhir. Berani bertanya apa hubungan antara senior dan raja suci. Xiao yang mengangguk, dan kemudian memilah beberapa informasi yang lebih penting di benaknya. Raja suci, tubuh orang ini hanyalah nyala api. Dia dipromosikan dari pesawat tingkat rendah. Dia berhati-hati dan tahu bagaimana mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Bakat dan keberaniannya sejauh ini tak tertandingi saat aku pergi berkeliling dunia, memiliki banyak kebaikan padanya, begitu banyak orang di puncak dunia memanggilku tuannya. Senior apakah Tuan Raja suci? Patriark, Xiao yang sedikit terkejut, lalu Kaisar Yangji, dan Fen Jue. Bagaimana dengan banyak api yang berbeda di benua Kaisar Dou? Tiba-tiba, Xiao yang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Cincin api Kaisar adalah milikku, dan Fen Jue juga didirikan olehku. Adapun pertanyaan terakhirmu memori samar-samar tidak lengkap, aku hanya bisa memberitahumu. Di puncak potongan ini langit dan bumi, ketika menabrak dosen, saya tidak tahu mengapa itu jatuh ke dalam kegelapan. Di bawah penyebutan banyak orang kuat di klan, sebelum jatuh, kami menempatkan cincin api Kaisar dan prototipe yang dibentuk oleh roh kental langit dan bumi. Api suci dikirim ke alam yang lebih rendah. Saya khawatir itu akan diteruskan ke pesawat tempat Anda berada. Dengan suara samar, sepertinya ada penyesalan yang jarang terjadi. Mendengarkan kata-kata penatua tertinggi di depannya, Xiao yang merasakan sesuatu di dalam hatinya. Pesawat tingkat rendah sangat akomodatif, tentu saja tidak sebagus pesawat tingkat atas di dunia seribu besar, sehingga api muda api suci dapat tersebar di benua Doki, dan dibagi menjadi 22 api yang berbeda di bawah erosi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Cincin Kaisar yang seharusnya berisi latihan Fen Jue, tetapi itu lapuk dan berkarat seiring berjalannya waktu, dan berubah menjadi fragment Fen Jue, yang juga jatuh ke beberapa gua di alam bawah, dan kemudian dikumpulkan oleh Yao Lao dan lain-lain di gua tengah. Ini juga menciptakan Kaisar Kuno Tuo She dan dirimu sendiri, dan Raja Naga Emas menjaga saluran luar angkasa benua Doki, aku sangat takut untuk melindungi benua Doki di bawah dari masalah. Memikirkan hal ini, hati Xiao yang dipenuhi dengan arus hangat, tapi apa alasan pembangkit tenaga listrik ini untuk mengambil tindakan pencegahan? Atau apakah ada eksistensi tertinggi yang mengancam hidup mereka? Keraguan masih membayangi pikiranku, ternyata ada hal misterius seperti itu di dalamnya. Tapi Junior masih memiliki pertanyaan di hatinya, bagaimana senior itu jatuh? Apakah ada cara untuk bangkit kembali? Xiao yang merasa lega, sepertinya begitu, api aneh di benua Doki semuanya sama. Kelompok pembangkit tenaga listrik puncak ini diam-diam dan diam-diam melakukan trik mereka, dan mereka marah dan mencintai untuk sementara waktu. Adapun Xiao Tianyuan, pembangkit tenaga listrik di atas puncak reinkarnasi, mengapa apakah dia jatuh dengan sedih, meninggalkan jejak kekuatan untuk menjaga kuali Dewa Api? Pemimpin dunia di pusat dunia manusia? Atau apakah itu pemimpin dunia luar? Jika pintu seperti itu menembus ke langit, jika itu dapat dibangkitkan, saya takut. Lupa mungkin itu yang disebut bencana dosen, atau seseorang menyelinap, tapi itu jelas bukan dunia, penguasa dunia manusia dan pemimpin di luar dunia. Beberapa dari kita, dalam hal kekuatan, mereka semua memiliki level yang sama. Adapun kebangkitan bahkan kekuatan suci kebangkitan dari kerajaan malaikat tidak dapat dibangkitkan. Di antara ingatan kabur, sepertinya aku disegel oleh kekuatan khusus ketika aku jatuh. Xiao Tianyuan menggelengkan kepalanya, ingatannya tentang peristiwa kuno ini sangat kabur. Meninggalkan tempat aneh ini hanya untuk melewati kuali dewa api kekuatan alat. Suci ini sulit bahkan bagi mereka yang kuat yang berdiri di puncak dunia seribu besar kuali, tapi aku tidak memiliki kemampuan itu. Aku, Raja Suci dan yang lainnya, hanyalah penjaga kuali dewa api. Orang yang membuatnya mungkin adalah rumah dewa sungguhan. Saat kita mendapatkan artefak ini, meskipun ada 35 lubang pola suci di atasnya, tetapi itu tidak lengkap. Selama bertahun-tahun, kami mengumpulkan kekuatan dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan baru saja selesai mengumpulkan pola suci, dan membiarkannya lagi. Lepaskan kecemerlangan yang dimilikinya. Xiao Tianyuan mengingat dengan keras, tampaknya yang terakhir mencoba yang terbaik untuk mengungkapkan semua yang ada dalam ingatannya. Xiao Tianyuan merasa sedikit tidak berdaya untuk sementara waktu. Besiaplah, kekuatan yang tersisa tidak dapat membantu Anda terlalu banyak sekarang. Saya khawatir itu hanya dapat mencerahkan Anda, biarkan Anda sepenuhnya mengendalikan alam keempat Fen Jue dan kuali dewa api. Adapun alam terakhir, yang pertama, lapisan lebih dari tingkat pertama kesulitan. Saya takut bahwa Anda hanya dapat melihat keberuntungan Anda. Tolong beritahu para senior let go. Mendengarkan adegan ini, pikiran Xiao Tianyuan juga digulung tiba-tiba. Saya takut bahwa berikutnya situasi hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ayo kita mulai. Dunia ini hanya bisa dijaga olehmu. Tubuh Xiao Tianyuan mulai menghilang, lubang hitam tak berujung keluar, dan matanya tertuju pada Xiao Yan. Satu, dua, tiga, ini generasi ke-enam. Namun, pada saat yang terakhir memobilisasi kekuatan langit dan bumi, Xiao Yan anehnya menemukan bahwa di belakang orang ini, ada tanda mengjulang dari bunga teratai. Bunga teratai dibagi menjadi enam kelopak, dan setiap bagian berisi misteri yang tak ada habisnya. Aku takut bahkan orang ini sendiri tidak tahu hal-hal yang tidak jelas seperti itu. Apakah dia benar-benar generasi ke-enam dari pria itu? Sentuhan horor mengalir ke dalam hatinya, tetapi Xiao Yan tidak berbicara, hal semacam ini terlalu kabur dan besar. Ini adalah formasi dewa api yang luar biasa, yang akan membantumu mengendalikan kuali dewa api dan Fen Jue. Mereka sendiri, saat berbicara, seluruh tubuh Xiao Tianyuan benar-benar berkedip dengan nyala api yang tak terhitung jumlahnya, dan segera dunia ini benar-benar dipenuhi dengan kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya. Dalam formasi dewa api, kuali dewa api, yang telah disekalakan seukuran telapak tangan, berdiri diam, seolah-olah mengandung bahaya yang tak ada habisnya. Boom! Api cair yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju tubuh Xiao Yan seperti gelombang energi. Tungkai dan tulang, ranah jiwa, del terisi dalam sekejap, dan ada kegilaan seperti binatang buas di matanya. Sensasi terbakar yang membakar itu benar-benar membuat seluruh tubuh Xiao Yan tampak terkoyak oleh api. Nyeri! Rasa sakit yang menembus jauh ke dalam sum-sum tulang dan menembus jiwa. Fen Juefort Realem, Fen Tian. Keagungan itu bergumam dengan keras, dan seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Api terik yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dari tubuh Xiao Yan, benar-benar memurnikan dunia. Pada saat ini, kekuatan tekat yang membara dalam tubuh dikombinasikan dengan api suci, tampaknya Xiao Yan telah memasuki dunia yang sangat aneh. Seluruh langit dibakar olehnya, seolah-olah semuanya ada di telapak tangannya. Bakat yang cukup bagus klan Xiao, aku akan mempercayakannya padamu. Suara tawa bergema di seluruh dunia, dan napas terakhir dari napas Xiao Tian Yuan menghilang sepenuhnya pada saat ini. Kirim leluhur dengan hormat, baru setelah alam keempat burning Jue dalam tubuh sepenuhnya dikendalikan, Xiao Yan membungkuk dengan sungguh-sungguh ke tempat Xiao Tian Yuan menghilang. Dia tidak tahu betapa misteriusnya apa yang disebut reinkarnasi dari dunia ke-9, tetapi dia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menjaga dunia ini dan orang-orang yang dia lihat. Hanya saja dia juga tahu bahwa keberadaan khusus seperti Xiao Tian Yuan mungkin jatuh dalam arti sebenarnya, bahkan jika dia menembus jiwa para dewa, dia mungkin tidak dapat membangkitkan yang terakhir. Kekuatannya masih di peringkat reinkarnasi tingkat 8, tetapi dengan kekuatan Feng Jue, Shen Yan, dan bahkan kuali dewa api, Xiao Yan hari ini, di bawah tingkat ke-9, hampir tak terkalahkan. Mengapa sosok dominan yang berdiri di puncak seribu besar dunia ini mati? Banyak keraguan masih mengganggu Xiao Yan. Karena kuali dewa api telah diambil, saatnya untuk kembali ke wilayah api tak berujung masalah laut samsara mungkin sudah terburu-buru. Tidak ada banyak waktu tersisa untukku. Retakan yang sangat rumit terbuka, dan seluruh orang menghilang dalam sekejap. Setelah kepergian Xiao Yan, bagian dari langit dan bumi ini juga runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, seolah-olah yang terakhir telah menyelesaikan misi terakhirnya dan tenggelam dalam sungai waktu yang panjang. Sepotong surga di luar langit ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya saat melihat jadi runtuh seketika. Xiao Domain Lord Xiao, tunggu sebentar. Tepat ketika Xiao Yan hendak bergerak, ada bayangan hitam di kekosongan ini, menyeret tubuhnya yang terluka parah, dan berkata dengan sangat lemah. Dalam kekosongan samar, Xiao Yan baru saja berjalan-jalan ketika dia tiba-tiba tertarik oleh suara suram dari belakang suara ini sepertinya agak akrab, menyebabkan Xiao Yan perlahan menghentikan langkahnya. Siapa kamu? Xiao Yan mengerutkan kening, melihat sosok hitam pekat yang tersembunyi di kehampaan di kejauhan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Dilihat dari persepsi kekuatan jiwa, aura orang ini sangat lemah, dan tidak ada aura jahat sama sekali, yang sangat aneh. Apakah itu pembangkit tenaga listrik di pusat dunia manusia? Memikirkan hal ini, ekspresi Xiao Yan tidak bisa membantu menjadi serius, meskipun dia tidak takut sekarang, jika lawannya benar-benar pria yang kuat di pusat dunia manusia, dia mungkin tidak dapat menghindari pertempuran berdarah yang sebenarnya. Ini aku, Dakiangong, Leng Luoshen. Kekosongan bergetar, dan cermin perak besar tumpah. Dakiangong, Raja Pembunuh Iblis Leng Luoshen. Kekuatan jiwa Xiao Yan dilepaskan, dan induksinya mengkonfirmasi identitas sebenarnya dari yang terakhir. Apa yang terjadi? Setelah beberapa saat, Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk mendukung yang terakhir. Segera, aliran kekuatan murni dituangkan ke dalam tubuhnya, memberi nutrisi pada tubuh yang terakhir yang akan jatuh sepenuhnya setiap saat. Di dadanya dan di tubuhnya, noda darah seukuran lengan terlihat jelas. Lukanya terlalu parah. Aku takut bahkan jika Xiao Yan merawatnya, dia tidak akan bisa kembali ke langit siapa itu. Pembunuh yang begitu kejam, Xiao Yuzu Dakiangong benar-benar dimusnahkan oleh Dewa Kegelapan Kedua, Dewa Jahat Ketiga, dan Ratu Jahat yang baru diangkat di luar wilayah tersebut. Mereka menyerang Dakiangong dengan pasukan jahat di tempat terbuka, dan diam-diam menggunakan kekuatan artefak dunia debu, serangan menyelinap ke Istana Dakiang. Seluruh Istana Dakiang tertangkap basah. Kecuali aku yang melarikan diri, sisa pasukan dimusnahkan. Ekspresi Leng Luoshen rumit, dan dia tampaknya menganggap Xiao Yan sebagai jerami terakhir untuk menyelamatkan hidupnya, bahkan suaranya dipenuhi dengan rasa yang sangat menyedihkan. Istana seribu besar hancur total. Kelopak mata Xiao Yan berkedut hebat. Dengan kemampuan Dakiangong, sebagian besar kekuatan pembasmi iblis adalah sekitar tingkat reinkarnasi ke-5 hingga ke-7, dan ada peringkat reinkarnasi ke-8 yang sebenarnya, bagaimana bisa kekuatan yang begitu kuat jatuh begitu mudah. Kekuatan kedua Dewa Jahat itu mungkin juga berada di peringkat ke-8. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Xiao Yan terkejut beberapa saat, tetapi dia masih bertanya. Pada saat krisis, cermin ketiadaan merasakan lokasi Tuan Xiao. Artefak ini diberikan kepada Tuan Xiao, berharap Tuan Xiao bisa membalaskan dendam kita atas dunia yang agung. Banyak hal di masa lalu, tersinggung. Sudah berakhir. Pada saat ini, senyum tak berdaya muncul dari sudut mulut Leng Luoshen, seolah-olah dia telah sepenuhnya mengungkapkan permusuhan di dalam hatinya dan mati tanpa penyesalan. Di mana mereka di mana mereka sekarang? Setelah menghapus Dakiangong, mereka tidak meninggalkan Dakiang, tetapi bergegas menuju kediaman baru klan Phoenix. Kata Leng Luoshen dengan paksa dan terengah-engah. Xiao Yusu, akhiri aku kekuatan jahat dalam diriku tidak akan bertahan lama. Kamu harus menjaga kekuatanmu untuk berurusan dengan Dewa-Dewa Jahat di luar dunia. Pergilah aku akan membantumu melindungi dunia ini. Tolong aku juga. Xiao Yan memiliki kesan yang baik tentang Leng Luoshen. Dia ingin membantu yang terakhir menangani kekuatan jahat itu, meskipun dia akan membayar banyak untuk itu. Namun, setelah permintaan berulang pihak lain, mata Xiao Yan sedikit tertutup, dan nyala api sembilan warna mengalir keluar, berubah menjadi langit api yang indah dengan lembut menelan tubuh jiwa yang terakhir. Terima kasih. Pada saat ini, mata Leng Luoshen sangat lega. Da Qiangong hancur, dan dia berusaha mati-matian untuk meminta bantuan Xiao Yan. Dia tidak bisa lagi kembali menghadapi orang-orang kuat itu, melarikan diri, dan kematian mungkin menjadi takdir terbaiknya. Setelah menyingkirkan alam misteri surgawi, tubuh Xiao Yan melonjak dengan koordinat spasial tempat tinggal baru klan Phoenix yang mengalir keluar darinya, dan dia langsung menuju kehampaan. Pada saat yang sama, perang habis-habisan antara seribu besar dunia dan ras alian telah menimbulkan sensasi di seluruh dunia. Da Qiangong, istana surgawi kuno yang sunyi dan tempat-tempat lain semuanya diserang oleh pasukan suku jahat asing, untuk sementara waktu, seluruh dunia Da Qiang tiba-tiba jatuh ke dalam krisis. Aliansi api tak berujung, di wilayah api tak berujung. Dengan Yao Ji dan Sun Er sebagai empat gundik, mereka juga mengambil keputusan yang sangat menentukan ketika perang pecah. Dengan jaringan intelijen besar dari aliansi api tak berujung hari ini, banyak pasukan jahat dari klan jahat di luar wilayah telah diselidiki dengan jelas. Dalam operasi ini, 18 keluarga kerajaan dan 6 klan suci telah dikirim dari luar wilayah. Di antara mereka, 2 keluarga kerajaan besar mencoba yang terbaik untuk mengepung dunia iblis, mencoba untuk sepenuhnya menduduki dunia hantu. Untuk alasan ini, Xiao Yi memimpin peri api yang kuat untuk mendukung. 3 klan kerajaan dan klan suci besar menyerang alam surga, dan Yun Yun memimpin Luo Menglan dan Xiao Gui pergi ke sana. Adapun dunia hantu, Mu Ying Ying, jenderal berdarah dingin, lelaki tua dengan tulang putih, Mu Feng dan yang lainnya pergi ke sana. Adapun klan penelan roh lainnya, wilayah pedang, Miao Ling Ying, tabib lembah suci pengobatan spiritual, pemakaman suci mayat hidup, dan banyak tempat lainnya, mereka juga terlibat dalam pertempuran yang mengejutkan. Boom! Ini adalah kehampaan, dan pada saat ini, bayangan Phoenix terus berkedip dari kehampaan, jatuh seperti bunga dan pohon willow yang hilang. Di tengah ledakan kehampaan, nyala api mengamuk, dan nyala api dan burung Phoenix yang tak terhitung jumlahnya meraung, bergetar hebat di kehampaan yang sunyi. Dalam pertempuran besar seperti itu, ada banyak api panas yang membakar, dan kekuatan penghancur merembes keluar darinya, menyebabkan kekosongan di sekitarnya perlahan-lahan terdistorsi. Beberapa tetua tertinggi, ayo cepat, Feng Wei tidak bisa mendukungnya lama-lama. Di kerumunan, seorang lelaki tua dengan wajah tua memohon, suaranya penuh tersedak. Ayo pergi, aku tidak akan meninggalkan klanku dan melarikan diri tanpa izin. Mata diam kian Ying tiba-tiba meledak menjadi rasa legah. Dia melihat lingkaran ledakan luar, dan kemarahan di matanya yang indah seperti gunung berapi, siap. Kita tidak punya jalan keluar lagi bahkan jika kita pergi, kemana kita bisa pergi. Patriark, beri perintah. Beberapa tetua berpangkat tinggi di kerumunan saling memandang, dan segera berkata dengan sungguh-sungguh. Ayo bertarung bahkan jika kita mati dalam pertempuran, kita pasti akan membuat kambing hitam ini membayar mahal. Patriark Feng aliansi api tak berujung sekarang. Dalam posisi yang kuat, kita mungkin juga sebuah suara dengan hak untuk berbicara muncul. Aliansi api tak berujung itu adalah kekuatan yang dibentuk oleh Xiao Yan, keturunan dari klan Xiao. Pada awalnya, klan Phoenix dan klan Naga tidak berusaha untuk membantu mereka, tetapi ketika Naga dan Phoenix berada dalam bencana, mereka hanya membantu klan Naga dan membawa kita di mana klan Phoenix. Manusia yang tidak tahu berterima kasih seperti itu. Klan Phoenix kita, bahkan jika kita mati dalam pertempuran, tidak akan pernah berpaling kepada mereka. Aku-aku sudah memutuskan, ayo kita lakukan. Kecelakaan. Bayangan Phoenix energi panas melayang di mana-mana, dan fluktuasi yang sangat menakutkan muncul samar-samar. Kekuatan klan Phoenix telah mengalami perubahan yang mengejutkan setelah Nirvana. Kekuatan Patriarknya Feng Luanyi telah mencapai tingkat reinkarnasi ke-8, dan kekuatan para tetua lainnya juga melayang di sekitar tingkat reinkarnasi ke-6 dan ke-7. Kekuatan mengerikan seperti itu benar-benar memalukan. Kamu orang tua, bisakah kamu memperlambat? Keluarga Phoenix dalam bahaya, dan tidak ada waktu untuk menunda. Kapan Raja Penelan Roh yang terkenal menjadi begitu bersemangat untuk kelangsungan hidup keluarga Phoenix? Suhu. Saat mereka berbicara, keduanya langsung menyapu ke arah klan Phoenix, tetapi menurut kecepatan mereka, tampaknya mereka akan sedikit lebih cepat daripada Xiaoyan. Deanorexia Project. Dalam kehampaan, masih ada keheningan yang mati. Area kekosongan yang gelap gulita tampaknya memiliki lapisan gas hitam kental yang benar-benar menyelimutinya, di bawah suasana yang begitu tenang, tampaknya beberapa krisis perlahan mendekat. Bang. Setelah beberapa saat, semburan cahaya tiba-tiba keluar dari kehampaan, dan kedua sosok itu bergerak bebas di kehampaan, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Raja Menelan Roh, apakah Anda yakin bahwa kediaman baru klan Phoenix ada di sini? Kedua sosok itu mengesankan, dengan bantalan yang luar biasa, dan salah satu sosok dengan pedang raksasa di punggungnya tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Menurut informasi, kekosongan di sini adalah stasiun baru mereka. Raja Menelan Jiwa menggelengkan kepalanya, matanya sedikit menyipit dan menatap kehampaan yang mati ini, dan dia tidak dapat menemukan keluarga Phoenix untuk waktu yang lama, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Ketika pasukan klan jahat di luar wilayah menyerang klan Penelan Roh dan wilayah pedang, dua kekuatan mereka bersatu untuk mendorong mereka mundur, dan baru saat itulah mereka mengetahui tentang klan Phoenix dari mulut orang-orang itu, dan mereka datang, non-stop. Boom! Dengan suara, sosok yang memekatkan telinga tiba-tiba muncul dari kehampaan yang mati. Ternyata tempat ini disegel oleh orang-orang itu ayo pergi. Keduanya saling memandang dan tiba-tiba mengikuti. Tersapu ke dalam kehampaan, kehampaan yang semula kosong kini telah berubah menjadi hutan yang penuh dengan aura kuno, potongan-potongan bulu Phoenix berserakan secara acak, darah, dan sisa-sisa Phoenix besar dapat terlihat di mana-mana. Namun di ujung hutan ini, ada aura hitam yang mengganggu yang tertidur di sini. Istana seribu besar telah dihancurkan oleh kami, dan sekarang penghancuran keluarga Phoenix sangat penting. Selama kita menghancurkan keluarga Phoenix lagi, komandan keluarga suci dan pemimpin dunia luar pasti akan beri kami hadiah yang sangat kaya. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa meskipun kemuliaan keluarga Phoenix tidak lagi sama seperti dulu, pembangkit tenaga tingkat reinkarnasi tingkat 7 dan 8 bukanlah lampu hemat bahan bakar. Di antara kerumunan, wanita mempesona pertama dalam gaun perak memiliki suara dingin tanpa jejak fluktuasi emosional. Ya, Tuan Dunia Bawah, melihat pembukaan Dewi Jahat ketiga Dunia Bawah, semua pusat kekuatan kerajaan mengangguk, tidak berani untuk tidak membangkang. Wanita berjubah abu-abu itu menunjukkan aura yang menakutkan setiap saat, dan pinggangnya yang ramping terpelintir, menyebabkan seluruh dunia sedikit redup. Dewi Jahat ketiga, tingkat reinkarnasi setengah langkah 8 kali lipat. Dewa Jahat kedua, tingkat reinkarnasi 8 kali lipat. Selain banyak 4, 5 atau 6 tingkat reinkarnasi dalam keluarga kerajaan di sekitarnya, serta para pemimpin di antara orang-orang kudus, tingkat reinkarnasi setengah langkah 8 kali lipat, kekuatan mengerikan seperti itu dapat digunakan untuk menghancurkan Phoenix saat ini. Tlan dengan mudah. Tapi tuanku, hutan ini dipenuhi dengan api suci Phoenix. Begitu kita masuk secara paksa, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi kita. Banyak orang di kerumunan berkata, ini belum berakhir, karena mereka ada di sini. Dalam. Sekejap, Dewa Jahat kedua berbicara sedikit, melihat bayangan burung Phoenix yang mulai bergetar di hutan. Patriark Feng, aku sudah lama tidak melihatmu. Aku ingin tahu bagaimana kabar klan poeniksmu baru-baru ini. Dengan munculnya pihak lain, Dewi Jahat perlahan melangkah maju. Bagian dari langit dan bumi ini telah menambahkan pukulan yang sangat kuat. Itu hanya jenderal yang kalah. Feng Luanyi tertawa, dan bayangan Phoenix di sekitar tubuhnya langsung membengkak, mencapai ukuran beberapa ratus meter hanya dalam waktu singkat. Untuk sementara waktu, seluruh hutan dipenuhi dengan lingkaran cahaya ilahi yang sangat liar. Tidak mungkin, jika Feng Luanyi dan yang lainnya tidak keluar, saya khawatir beberapa darah keluarga Phoenix akan dibunuh oleh orang-orang ini. Jenderal yang kalah. Hahaha. Tanpa pembangkit tenaga listrik tingkat 9 itu, bagaimana klan Phoenix bisa dibandingkan dengan klan naga? Menghadapi senyum menghina Feng Luanyi, Dewi Jahat itu mencibir. Kamu mendengar pernyataan kasar pihak lain, orang-orang kepercayaan klan Phoenix di belakang Feng Luanyi tampak muram dan tidak yakin. Dalam Perang Dunia Pertama, meskipun Daki Anji nyaris tidak mengalahkan dunia luar, pada saat terakhir, tindakan menghancurkan dan menenggelamkan orang luar menyebabkan seluruh dunia Daki Anji berada dalam kekacauan. Pada saat kekalahan, Saint Rache Seon yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba dikirim dari luar wilayah, seolah-olah mereka sekarat untuk menyerang ras super ini secara terpisah. Klan Naga dan klan Phoenix menanggung bebannya. Tapi perang antara langit dan bumi baru saja berakhir. Dua ras super menyumbangkan terlalu banyak kekuatan dalam perang langit dan bumi. Akibatnya, kekuatan di dalam klan sedang sekarat pada saat itu. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di klan itu serius terluka, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan orang-orang kuat dari klan jahat dan pengepungan klan suci. Pada saat ini, klan Xiao mengirim uluran tangan untuk membantu dua ras utama masing-masing bala bantuan bergegas ke klan Naga dan melindungi sembilan raja Naga dan beberapa antek, tetapi bala bantuan yang pergi untuk mendukung klan Phoenix tidak pernah muncul ke atas. Dalam perang itu, tidak ada penyelamatan dari klan Xiao, hanya mengandalkan klan Phoenix yang terluka parah untuk membuat mereka hampir hancur, jika bukan karena kekuatan penghancuran diri dan kekuatan api suci, para tetua dari makhluk tertinggi mengirim sisa klan Phoenix yang kuat ke Phoenix. Tidur di kristal api, saya khawatir keluarga Phoenix telah benar-benar hancur dalam pertempuran itu. Sejak itu, klan Phoenix memusuhi klan Xiao. Jika kamu tidak memiliki kemampuan yang cukup, bagaimana kamu bisa membunuh Dakyangong memburu keluarga Phoenixmu? Segera, Dewa Jahat Kedua Kaisar Kegelapan, Dewa Jahat Kedua dan pemimpin klan suci maju selangkah, dan suara cibiran bergemah. Bang-bang-bang, napas gelap yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar, dan potongan-potongan turbulensi spasial membanjiri batas hutan ini. Beberapa area kosong yang sedikit lemah ternyata dipelintir, dan ada jejak ledakan yang samar. Rahasia Salah satu dari reinkarnasi delapan kali lipat, dua setengah langkah dari reinkarnasi delapan kali lipat. Di antara kerumunan, di belakang Feng Luanyi, dua penatua, seorang pria dan seorang wanita, memandang ketiga pria muda itu dengan heran, dan mau tidak mau jatuh. Mengambil napas dalam-dalam, alisnya berkerut, dan bahkan wajahnya langsung menjadi gelap. Di klan Phoenix saat ini, kekuatan Patriark Feng Luanyi telah mencapai setengah langkah tingkat ke-delapan, Feng Suan dan Feng Xia telah mencapai puncak tingkat reinkarnasi tingkat ke-7, dan pembangkit tenaga listrik yang tersisa hampir setengah langkah tujuh level, level reinkarnasi level 6, tetapi kekuatan itu terlalu lemah, dan tidak berpengaruh saat ini. Melihat barisan yang menakutkan dari luar domain, tampaknya orang-orang ini telah memutuskan mereka. Mungkin hanya masalah waktu sebelum runtuh. Klan Xiao, pada saat ini, beberapa sosok meraung serat muncul dari bayang-bayang di belakang, dan kebencian tidak dapat ditambahkan. Jika bukan karena ketidakpercayaan klan Xiao di awal, bagaimana klan Phoenix mereka bisa diturunkan ke level seperti sekarang ini? Keluarga Phoenix membayar harga yang sangat mahal untuk membantu keluarga Xiao mengalahkan dunia luar, tetapi pada akhirnya, keluarga Xiao sangat tidak tahu berterima kasih. Sungguh klan Xiao, diam, masalah ini penuh dengan keraguan, jangan menyebutkannya dengan santai. Wajah tetua Feng Shuan muram, dan dia menanyai sosok di belakangnya secara langsung. Penatua Feng Shuan, apakah masih perlu untuk melindungi klan Xiao ketika semuanya telah mencapai titik ini? Sembilan Dewa Api yang mendalam dan klan Xiao keduanya dari tipe yang sama. Penatua Feng Shia di sebelahnya bergerak sedikit, matanya dipenuhi kegilaan. Saya akan mengambil tindakan untuk menghentikan kaisar kegelapan dan permaisuri Dewa Jahat. Penatua Feng Shuan, Penatua Feng Shia, dan sisanya akan diserahkan kepada Anda. Kelangsungan hidup keluarga Phoenix terserah Anda. Bunuh. Begitu suara itu jatuh, seluruh hutan melonjak, langit dan bumi berubah warna, dan kedua pembangkit tenaga listrik tiba-tiba bertarung bersama. Dan tidak peduli seberapa sengit pertempuran yang terjadi di sini, tidak ada seorang pun di antara ribuan orang yang bisa mengetahuinya bagaimanapun juga, serangan dari luar wilayah ini telah disiapkan. Seluruh dunia, hutan, pada saat ini, dengan cepat menjadi redup, energi iblis luar biasa, dan makna jahat dan dingin memenuhi udara, menyebabkan wajah klan Phoenix yang kuat di sisi yang berlawanan sedikit tergerak. Pertempuran ini luar biasa. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Patriark, hati-hati. Kekuatan dua dewa jahat ini jauh lebih menakutkan daripada orang suci yang kuat. Menonton adegan ini, Feng Xuan dan keduanya menjadi serius. Menatap tanah retak yang menggelinding di sekitarnya, di mana bahaya ekstrim menyapuh. Untuk sementara waktu, ada suara pembunuhan serak yang tak ada habisnya di langit, dan kedua pembangkit tenaga listrik bertarung secara langsung. Kecuali beberapa pemimpin tingkat tinggi yang tidak bergerak untuk waktu yang lama, seluruh dunia berada dalam kekacauan. Kegelapan, melihat bahwa tenaga Feng Luanyi langsung dipilih oleh Feng Luanyi, tiga sosok jahat yang dipimpin oleh Kaisar Suci Kegelapan tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir. Mereka datang siap, dan bahkan istana seribu besar dihancurkan di tangan mereka, dan keluarga Phoenix tidak terkecuali. Tujuan mereka secara alami adalah untuk memburu banyak ras yang telah menghancurkan dunia seribu besar. Begitu mereka berhasil, pasukan dari luar wilayah akan datang, dan dunia ini akan sepenuhnya dikendalikan oleh mereka. Hanya mengandalkan kekuatan satu orang tidak dapat menahanku. Setelah pertarungan, wajah Feng Luanyi tampak anggun, dan bayangan Phoenix yang tak berujung tertanam di belakangnya, dan dia berkata dengan nada menghina. Jelas, meskipun dia hanya setengah langkah tingkat reinkarnasi delapan kali lipat, kekuatan tempurnya sebanding dengan tingkat reinkarnasi delapan kali lipat yang sebenarnya. Raja Jahat Suci, Anda memimpin orang-orang lainnya untuk membunuh sisa-sisa keluarga Phoenix. Biarkan Patriark ini menyerahkannya kepada kami. Menghadapi situasi seperti itu, Kaisar Suci kegelapan mencibir dan langsung berbicara kepada Dewa Jahat setelah keduanya bergandengan tangan, mereka bertabrakan dengan Feng Luanyi dalam lambayan tangan mereka, dan kekuatan menakutkan yang membuat orang merasa ketakutan tersapu dari dua Dewa Jahat. Kaisar Suci kegelapan juga orang yang kejam, jadi tentu saja Feng Luanyi tidak akan memiliki kesempatan. Patriark klan Phoenix tidak hanya memiliki api suci, tetapi juga mengendalikan metode pertempuran yang sangat hebat, agar aman, keduanya secara alami memutuskan untuk bergandengan tangan untuk membunuh mereka. Sakramen Gelap Pada saat itu, perang antara kedua belah pihak pecah. Keagungan besar dari peringkat reinkarnasi kedelapan Kaisar Sein kegelapan menembus udara, dan telapak tangan yang keriput mencuat dari jubah hitam, memancarkan cahaya hitam yang menakutkan, seolah-olah seluruh dunia akan tenggelam di bawahnya ketika dilambai sesuka hati. Pergi. Setelah beberapa saat, Kaisar Suci kegelapan meraung, dan dia mengulurkan telapak tangannya dari kegelapan. Angin yang ganas dan jahat menyapu langit, dan segera meraihnya ke arah kepala Feng Luanyi. Hanya dengan satu pukulan, kehampaan pecah, dan bahkan energi langit dan bumi langsung hilang di sini, jika yang terakhir dipukul, saya khawatir itu akan jatuh di sini dalam sekejap. Nirvana Phoenix Flame, menghadapi penggunaan kekuatan menakutkan dari Kaisar Suci kegelapan sejak awal, kulit Feng Luanyi sedikit khusyuk, dan segera dia bermandikan api suci keemasan. Nyala api melayang, dan berubah menjadi bulu phoenix yang menyapu langit. Ketika bulu phoenix yang didominasi oleh api-api suci menyebar, seluruh kekosongan yang diselimuti dan disegel oleh dunia luar sedikit mengendur, dan kekuatan roh jahat dengan cepat menghilang. Ming kuil darah Tian Suan, melihat postur Feng Luanyi, dewa jahat Ming juga mencibir. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya, dan segera berubah menjadi bayangan hitam yang megah di dunia ini. Di atas bayangan hitam, garis jahat yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan mata yang diam, seperti kematian yang sebenarnya acuh-ta'acuh dan kejam. Keduanya menembak bersama, dan kekuatan mengguncang segalanya dalam kehampaan ini, dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan kepanikan. Kedua dewa jahat diserang oleh yang terkuat, dan bahkan Patriark Feng Luanyi tidak dapat sepenuhnya melawan mereka. Bagi mereka, situasi saat ini tampaknya hanya perjuangan yang sekarat. Su Tian, Feng Yu, semakin banyak bulu phoenix muncul. Feng Luanyi mengambil kesempatan itu dan memimpin sebelum kedua dewa jahat itu menyerang. Teriakan muncul, dan segera bulu kuning keemasan yang tak terhitung jumlahnya naik dari tanah dan hutan, menutupi tubuh dewa jahat dengan momentum guntur. Ini tidak baik, untuk sesaat dewa jahat, yang awalnya damai, tiba-tiba dipenuhi dengan rasa ngeri di matanya yang indah. Meskipun kekuatan semacam ini tidak memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan, kekuatan represif sangat kuat. Senjata surgawi peringkat ke-14 di dunia manusia, Su Tian Feng Yu, apakah itu kekuatan penindasan? Melihat dewa jahat di belakangnya dipenjara dan dipenjara dalam sekejap, dia tidak bisa melawan sama sekali, orang suci kegelapan kaisar tersenyum dan menatap Feng Luanyi. Metode seperti itu tidak terduga sayangnya, segel sementara dari dewa jahat tidak dapat mengubah situasi saat ini. Huhuhu, setelah melakukan semua ini, dada Feng Luanyi naik turun dengan keras, dan di belakangnya adalah perpaduan esensi darah emas dan api suci. Pukulan tadi cukup kuat, tapi menggunakan terlalu banyak kekuatan dan tidak bisa dilempar lagi. Hanya menyegel dewa jahat, bagaimana kita bisa mengubah situasi kehancuran saat ini? Abis suci gelap, darah suci membebaskan. Boom! Untuk sesaat, tubuh kaisar suci kegelapan seperti air mancur, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan dicurahkan, benar-benar menutupi tubuh keduanya dalam sekejap, jelas saat ini, dia tidak berniat untuk memiliki residu, dan memutuskan untuk melenyapkannya sepenuhnya di sini. Sekelompok orang kotor, segera, kedua tetua, Feng Suan dan Feng Xia, saling memandang, dan fluktuasi mengerikan menyapu tubuh mereka, tetapi tidak peduli seberapa keras keduanya meletus, mereka sedikit ditekan oleh kekuatan jahat di sisi yang berlawanan dari krisis, dan keputusasaan datang kepikiran. Keluarga Phoenix yang bermartabat akan dihancurkan di sini. Feng Luanyi sudah berakhir. Keluarga Phoenix, mulai hari ini, akan benar-benar menghilang di dunia ini. Of! Dengan Dengusan dingin, tubuh halus Feng Luanyi seperti bunga yang patah dalam cahaya hitam. Willow terbang keluar seperti lalat. Bahkan tanpa bantuan dewa jahat, Feng Luanyi saat ini tidak akan mampu mengalahkan kaisar kegelapan secara langsung, kesenjangannya terlalu besar. Niat membunuh yang mengerikan dari kaisar Shen yang mengerikan meresap ke seluruh dunia, sebuah batu hitam pekat berkedip-kedip, berdetak kencang seperti jantung, dipenuhi dengan kekuatan jahat, dunia dapat belajar darinya, seolah-olah bahkan udara membeku di bawah keterkejutannya, dunia yang sudah bergejolak, perang semakin intens. Feng Juan Jiutian, pada saat ini, Feng Luanyi, yang terluka parah, tersenyum, dan di balik senyum pahit itu ada niat membunuh yang tegas. Tubuh berkedip, dan bayangan api Phoenix dari puluhan kaki merangkak di belakangnya, dan esensi darah jatuh pada bayangan api suci Phoenix. Patriarch tentu saja. Melihat langkah yang benar oleh Patriarch, pembangkit tenaga Phoenix klan yang tak terhitung jumlahnya terkejut, dan gelombang kesedihan mengalir ke dalam hati mereka. Jangan pergi ke sana, hanya dengan cara ini kamu bisa melindungi jejak garis keturunan Phoenix. Tetua dari keluarga Phoenix ini adalah pendosa dari keluarga Phoenix. Kamu keturunan, kamu harus meneruskan garis. Keturunan itu, keluarga Phoenix kami. Sekelompok tubuh tingkat tinggi yang dipimpin oleh Feng Xuan dan yang lainnya juga bermandikan cahaya cemerlang, dan kekuatan kekerasan melonjak dengan cepat. Tiga negara adidaya dari luar wilayah akan datang, mengapa mereka tidak mengeluarkan suara? Artinya, di bawah kebenaran hidup dan mati, tepi kekosongan yang disegel di kejauhan tiba-tiba meledak dengan nyala api yang tak berujung. Di antara fluktuasi, tidak ada kekurangan api suci, dan semacam fluktuasi menakutkan yang juga dalam tahap reinkarnasi delapan kali lipat. Siapa? Kaisar Sein kegelapan, yang akan melakukan pukulan mematikan, melihat api yang mengamuk di kejauhan, tetapi dia merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman di hatinya. Untuk dapat memecahkan segel kekosongan yang mereka lempar, saya khawatir pendatang itu bukan hal yang sederhana. Nyala api melonjak, dan tiba-tiba ada aura suci dalam kegelapan yang diselimuti kehampaan, dan beberapa sosok bergegas menuju ke sini. Aliansi api tak berujung nyonya Sun Air. Patriar klan menelan roh. Penguasa wilayah pedang, kamu. Melihat adegan ini, Feng Xuan berbicara lebih dulu, dengan suara gembira, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dengan bantuan mereka, malapetaka klan Phoenix ini pasti akan teratasi. Ini adalah urusan internal keluarga Phoenix kami, kami tidak perlu. Bahkan jika tiga orang muncul, kata Feng Luanyi setelah ragu-ragu sejenak. Keluarga Phoenix pada dasarnya mulia. Sun Air adalah nyonya dari aliansi api tak berujung, dan berasal dari garis keturunan yang sama dengan Xiao Yan. Sekarang keluarga Phoenix memusuhi keluarga Xiao, dan bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, mereka tidak akan dengan mudah menerima bantuan yang terakhir. Tapi hatinya juga terjerat pada awal keluarga Xiao, bagaimanapun, itu hanya rumor, dan tidak ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan sekarang klan Phoenix yang kuat di sini adalah garis keturunan terakhir antara langit dan bumi. Feng Luanyi adalah pemimpin klan yang paling banyak, jadi tentu saja dia berharap bahwa garis keturunan klan Phoenix akan terus berlanjut, bahkan jika dia dibebani dengan banyak kejahatan. Kata-kata senior Feng terlalu buruk. Sun Air berkata sambil tersenyum, jelas mengetahui seluk-beluk urusan klan Phoenix, tetapi sebelum ada cukup bukti, sembilan dewa api yang mendalam dan urusan klan Xiao tidak dapat dibawa ke depan. Kami tidak membantumu, tetapi membantu dunia dakian. Penguasa domain pedang dan raja jiwa menelan saling memandang dan segera tersenyum. Penguasa domain pedang di puncak reinkarnasi tingkat ketujuh, raja menelan roh dari reinkarnasi tingkat delapan, dan Sun Air yang baru saja melangkah ke tingkat keenam. Mari kita mati bersama. Kegelapan. Melihat adegan ini, Kaisar Kegelapan juga sedikit bermasalah, tetapi mata suram yang terakhir tiba-tiba memancarkan cahaya redup, menjilat perlahan dia menjilat sudut mulutnya, seolah-olah orang gila sedang membuat beberapa gerakan pembunuh Seon. Tuan wilayah pedang, Permaisuri Dewa Jahat akan membuka segelnya, jadi dia akan menyerahkannya padamu. Pembangkit tenaga listrik yang tersisa akan berurusan dengan sekelompok penjahat yang dipimpin oleh Raja Jahat Suci. Biarkan aku temui orang ini secara langsung. Raja menelan roh mencibir, dan fluktuasi nyala api di sekitarnya menjadi semakin panas. Ayo bergabung untuk membunuhnya sesegera mungkin. Meskipun masih ada banyak ketidakpuasan di hatinya, pada saat krisis rasial, Feng Luanyi hanya bisa mengesampingkan keluhannya untuk sementara. Oke, suara itu jatuh, dan semua orang tidak berbicara omong kosong, dan kekuatan reinkarnasi yang agung yang berguling di seluruh tubuh tersebar di langit. Segel roh menelan, Raja yang menelan roh menanggung beban terberat, mengangkat tangannya, dan sidik jari api yang menyilaukan terbentuk dari udara tipis, yang berisi fluktuasi yang mengejutkan dan menakutkan. Tangan tiba-tiba didorong keluar, kekosongan bergetar, dan seluruh dunia menjadi gelisah. Air mata, telapak tangan Kaisar Suci Kegelapan yang keriput dan dingin mengambil gambar dari udara, dan pukulan mengerikan dari Raja menelan roh dimusnahkan dari udara tipis. Setelah melakukan semua ini, aura gelap yang melonjak di sekitar Kaisar Suci Kegelapan ternyata memiliki sepasang jejak kaki gelap yang sangat jahat merangkak di bawah kakinya. Tidak ada aturan di jejak kaki gelap, tetapi dengan gerakan Kaisar Suci Kegelapan, kekuatan jahat besar yang keluar dari mereka benar-benar menghancurkan segalanya di sini dengan kejam. Raja menelan roh, kulit cerah Feng Luanyi sangat jelek. Aku tidak bisa membiarkan dia terus seperti ini. Gigi perak Feng Luanyi ringan, dan api phoenix yang suci dan mulia berkedip di matanya. Untuk sementara waktu, seluruh kekosongan diinjak-injak dengan kejam oleh jejak kaki hitam ini. Di area yang diinjak-injak, hampir semua makhluk dengan mudah ditelan olehnya. Jejak kaki gelap terus meluas, dan ada jejak mengerikan yang mengikis dunia. Menghadapi situasi tragis seperti itu, ada kekuatan khusus yang melintas di antara alis raja menelan roh, dan dia mendengus dingin teknik api menelan. Istana api, telapat tangan terlipat bersama, segel dengan cepat terbentuk, jari-jari menyentuh kehampaan, dan istana api yang megah menyembur keluar dari kehampaan, dan mereka berbaris satu sama lain, membentuk istana penjara yang megah. Di atas kuil, api merah menyala yang tak berujung naik, suci, megah, dan tidak dapat diganggu-gugat, yang terakhir akan benar-benar meledak seperti penguasa di atas langit. Untuk membuat misteri, segel suci gelap, hancurkan aku. Di hadapan raja yang menelan roh dengan restu dari teknik menelan api, yang menunjukkan serangan yang begitu menakutkan, mata dalam kaisar suci kegelapan sedikit mengendur, dan makhluk yang tidak jelas perlahan muncul. Makhluk gelap tidak aktif dalam kehampaan, mengawasi kuil api di kejauhan dengan waspada. Meskipun kekosongan sekarang didekorasi dengan sangat indah oleh istana api, ada krisis besar yang mengintai di sekitar makhluk gelap yang berevolusi dari segel kegelapan. Kuilnya rusak, jatuh, roh raja menelan tidak menahan, dia menekan telapak tangannya ke kekosongan di bawah, dan kuil api tiba-tiba runtuh dan hancur, miring ke bawah seperti kelompok meteor. Untuk sementara waktu, aura jahat di seluruh kekosongan dengan cepat dimusnahkan, dan beberapa aura jahat yang lemah benar-benar musnah di bawah serangan seperti itu. Api istana ilahi, keruntuhan suci dengan fluktuasi yang tak tertandingi, membantai aura jahat itu, tetapi telah sangat meningkatkan keluarga Phoenix dan yang lainnya, memberi nutrisi pada tubuh bekas luka mereka. Ah! Ceritan menyedihkan masih ada di dunia ini. Serangan yang begitu mengerikan oleh raja roh menelan langsung memusnahkan setengah dari pasukan jahat. Ini benar-benar sampah. Melihat banyak tentara di bawah, mereka berada di ambang jatuh di bawah keterampilan bertarung setengah dewa dari raja menelan roh. Warna Kaisar Sein kegelapan tampak lebih gila, dan wajah yang terbakar oleh api di sekujur tubuhnya tampak lebih mengerikan. Tentara jahat yang dikirim untuk melenyapkan klan penelan roh dan wilayah pedang sangat rentan sehingga mereka bahkan menemukan jejak mereka salah perhitungan. Roh-roh jahat kegelapan, muncul. Libatkan semua yang ada di dunia ini, semua makhluk hidup di sini akan diubah menjadi kekuatanmu yang paling murni. Darah hitam kejahatan tersebar di kehampaan, dan anehnya diatur dan bergetar, seolah-olah semacam makhluk aneh melintasi belenggu ruang dan waktu dan datang dengan cepat. Dalam formasi aneh yang terdiri dari darah hitam, suara cermin pecah bergema, dan tiba-tiba seekor raksasa bermandikan api hitam perlahan keluar dari formasi aneh darah. Pada saat dia muncul, dunia ini tiba-tiba menjadi sunyi, seolah-olah semacam makhluk dengan kekuatan penghancur tiba-tiba masuk ke sini, siap untuk membantai dengan ceroboh, mulailah pembunuhan. Sudah berakhir, di wajah suram kaisar kegelapan, ada ledakan tawah. Pada saat yang sama melenyapkan keluarga Dakyangong dan Phoenix, pencapaian yang luar biasa, jika mereka kembali ke dunia luar, mereka pasti akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Selama percakapan, bahkan dua pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi setengah langkah delapan kali lipat di sekitarnya secara tidak sadar mundur puluhan langkah. Roh jahat yang digunakan kaisar Saint kegelapan sekarang dianugerahkan oleh santo tertinggi para suci. Secara alami mudah untuk orang yang kuat untuk berurusan dengan orang-orang kuat dari keluarga Phoenix sekarang. Kaisar suci gelap yang dapat memaksa penggunaan cara seperti itu bukanlah aib bagi reputasi termasyurmu. Suara itu jatuh begitu saja, dan seluruh kekosongan bergetar. Dengan munculnya makhluk roh jahat gelap, energi gelap tiba-tiba menyapu di seluruh kekosongan. Dalam kegelapan, kehampaan melonjak sedikit, dan makhluk roh jahat datang dan pergi satu demi satu, seolah-olah mereka sedang berburu makanan lezat mereka sendiri. Adapun Istana Ilahi Api, yang akhirnya ditampilkan oleh Raja Menelan Roh, itu menghilang dengan cepat dalam kegelapan, dan aura abu-abu pucat dan suram yang tak berdaya mengisi kekosongan, sepenuhnya menggantikan semuanya di sini. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik keluarga Phoenix, termasuk Raja Menelan Roh dan yang lainnya, semuanya memiliki mata yang serius dan berkumpul di sekitar satu sama lain. Kekosongan perlahan-lahan tenggelam, seolah-olah roh jahat gelap telah membuka mulutnya yang ganas dan mengunyah semua vitalitas di sini dengan senang hati, di bawah kegelapan ini, kekuatan mereka tampaknya telah banyak melemah. Bang, tubuh Sun Er dan Feng Luanyi mulai terbakar hebat, dan bahkan sedikit udara hitam pun berisik, mencoba menelan nyala api suci. Dalam kegelapan ini, pembangkit tenaga klan Phoenix yang tak terhitung jumlahnya mati-matian melawan erosi kegelapan, kekuatan reinkarnasi yang megah menguap, tetapi mereka tidak dapat menembus belenggu roh-roh jahat yang gelap satu demi satu, jeritan terdengar satu demi satu. Bahkan jika mereka melakukan yang terbaik untuk menahan erosi kegelapan, serangan dan pertahanan mereka rentan di bawah kekuatan jahat yang luar biasa. Pedang, lampu, pedang, dan bayangan berkedip dalam kegelapan, darah dan bulu Phoenix berserakan secara acak, dan seluruh situasi pertempuran sangat menyedihkan. Semuanya tolong aku. Pada saat ini, melihat garis keturunan keluarga Phoenix yang sakit semakin berkurang, mata indah Feng Luanyi menjadi merah, dan suaranya yang renyah bergema dipenuhi dengan kebencian yang kuat. Air mata, meskipun wajah sebenarnya dari makhluk jahat itu tidak terlihat, tetapi yang terakhir menggigit sesuka hati, dan banyak orang kuat mati. Jika mereka menunggu seperti ini, saya khawatir mereka hanya akan jatuh di sini. Tunggu ada napas yang akrab. Pada saat krisis seperti itu, Raja Roh menelan sangat menyadari sesuatu, dan buru-buru memarahi, tubuhnya tiba-tiba membeku, dan alisnya langsung mengarah ke tiga pembangkit tenaga jahat. Sebuah tempat untuk berdiri. Pada saat ini, di kehampaan yang awalnya gelap gulita, nyala api menyilaukan yang tak berujung tiba-tiba naik, dan dalam nyala api itu, sepertinya ada sosok yang dikenalnya. Untungnya aku menyusul, serahkan sisanya padaku. Api berkobar, dan kekuatan tak berujung mulai muncul dari tubuhnya. Xiao Yan tersenyum dan mengatakan sesuatu kepada orang-orang di belakangnya. Xiao Yan, melihat sosok di depannya, niat membunuh yang mengerikan menyapu hatinya tanpa syarat. Niat jahat seperti itu bahkan bisa dengan mudah menyerang jiwa mereka. Jika bukan karena beberapa hal yang membosankan, bagaimana mungkin kamu, keturunan keluarga Xiao, tumbuh sedemikian rupa. Melihat sosok Xiao Yan muncul, Kaisar kegelapan, Ratu Dewa Jahat, dan Raja Jahat Suci berdiri di dalamnya, kegelapan pada saat yang sama. Di tubuh roh jahat, dia menatap Xiao Yan dengan kebencian di wajahnya. Xiao Yan tidak menjawab, hanya mengangkat tangannya sedikit, dan kuali kuno seukuran telapak tangan tercurah, diam-diam tergantung di depan Xiao Yan. Xiao Yan tahu bahwa kekuatan ketiganya tidak buruk, dan mereka memiliki banyak cara. Ingin membunuh kita, merasakan niat membunuh Xiao Yan begitu dekat, Kaisar Suci kegelapan mencibir, dan kekuatan jahat di tubuhnya mulai berkedip. Ayo pergi. Xiao Yan masih pergi dengan caranya sendiri. Dengan jentikan jarinya, energi yang luar biasa bergejolak tiba-tiba mengalir ke kuali Dewa Api. Semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa kuali Dewa Api membengkak dengan cepat, dan nyala api suci yang indah langsung mengambil alih dunia. Kuali Ilahi muncul, dan larangan suci tak berujung langsung memenjarakan semua kekuatan jahat seperti Kaisar kegelapan dan kekuatan jahat lainnya di kuali dengan api yang mengamuk, menyebabkan pembangkit tenaga listrik tertinggi ini mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Kekuatan Ilahi Yan Shen Ding sangat mengerikan, dan ketika digabungkan dengan pembakaran api suci sembilan warna Xiao Yan, itu sangat tak tertahankan bagi manusia. Berada di Flame God Cauldron, kekuatan jahat di tubuh tiga pembangkit tenaga listrik ternyata rusak dalam sekejap, mereka tidak bisa menahan diri untuk menahan pemurnian dan pembakaran api suci sembilan warna, atau menahan kekuatan represif dari Flame God Cauldron. Sangat meningkat nafas ketakutan dan kematian dengan tenang mengalir ke dalam hatiku. Tampaknya Xiao Yan saat ini telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan sehingga mereka bertiga tidak berdaya. Ah ah ah! Di bawah serangan yang begitu mengerikan, tubuh tiga pembangkit tenaga jahat secara bertahap memiliki semburan energi hitam yang meningkat. Mengerikan! Kuali Dewa Api adalah keberadaan yang tidak ada habisnya di antara alat-alat ilahi. Dengan hanya beberapa dari mereka, itu wajar bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri dari belenggu alat ilahi. Tiga pembangkit tenaga begitu dikalahkan. Ceritan tiga orang muncul, dan pembangkit tenaga listrik klan Phoenix di belakang ternyata lamban. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa keberadaan ini, yang seperti bencana bagi klan Phoenix, adalah pengecut dan konyol seperti bayi di tangan Xiao Yan. Apakah ini benar-benar keturunan dari kelompok etnis Xiao? Konspirasi Anda apa itu? Pada saat ini, Xiao Yan mengambil langkah maju, tubuhnya muncul di samping tiga pembangkit tenaga jahat, telapat tangannya dengan cepat mengubah beberapa pola misterius, dan tiga sinar cahaya aneh langsung mengikatnya dengan erat. Pada saat ini, dengan penggunaan metode ketat seperti itu oleh Xiao Yan, harapan terakhir di hati ketiganya benar-benar padam. Of, tiga pembangkit tenaga jahat masih berusaha untuk berjuang, tetapi di bawah kendali kekuatan peringkat reinkarnasi delapan kali lipat Xiao Yan saat ini dan kendali kuali dewa api, mereka tidak dapat membuat gelombang sama sekali. Apa yang menanti mereka mungkin pemurnian senjata suci dan api suci? Xiao, Xiao Yan, melihat keturunan klan Xiao yang seperti penyelamat ini, pembangkit tenaga klan Phoenix yang selamat dari malapetaka tidak merasakan rasa terima kasih sedikitpun, dan bahkan matanya sedikit merah, dengan kegilaan membunuh niat tercurah. Jika bukan karena klan Xiao, bukankah klan Phoenix mereka akan berkurang menjadi seperti sekarang ini? Semua ini adalah kesalahan klan Xiao. Sepertinya krisis telah teratasi, Xiao Yan perlahan melambaikan tangannya, dan secara alami merasakan niat membunuh yang suram dari orang-orang kuat di bawah. Sampai saat ini, Raja Roh menelan juga tanpa daya merentangkan tangannya siapa yang mengira bahwa Xiao Yan hanya terpisah begitu lama darinya, dan kekuatan serta keefektifan tempurnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Ingin menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Menyadari, perubahan aura sosok di sekitarnya, Raja Roh menelan dan penguasa wilayah pedang saling memandang dan berkata dengan waspada. Alasan mengapa mereka bergegas menyelamatkan klan Phoenix setelah menyelesaikan bencana di klan masing-masing, kurang lebih ingin menyelesaikan keluhan seperti itu. Bagaimanapun, kedua kekuatan telah memutuskan untuk bergabung dengan Endeless Flame Alliance. Keluhan klan Phoenix dan kekuatan dari Endeless Flame Alliance tidak diragukan lagi akan menjadi sangat besar. Pada saat itu, dengan kemampuan aliansi api tak berujung, bahkan dalam menghadapi perselisihan sipil dari Ras Naga, itu bukan ide yang buruk. Terima kasih kepada Xiao Yuzu dan beberapa orang lainnya atas bantuan mereka dalam perjalanan ini. Klan Phoenix saya akan menyimpannya di hati saya tapi sekarang klan Phoenix baru saja menemukan tempat tinggal baru, ada terlalu banyak urusan internal, jadi tidak akan ada lagi orang yang tinggal. Semuanya, tolong, ayo pergi. Melihat klan berwajah merah di belakangnya, tubuh Feng Luanyi tegang dan ekspresinya luar biasa serius, dan dia bahkan memberi isyarat kepada Sun Er dan yang lainnya secara rahasia, seolah-olah dia ingin mereka pergi dari sini untuk sementara. Bahkan sebagai kepala klan, dia tidak bisa menahan kemarahan banyak anggota klan. Xiao Yan dan Sun Er berdiri di satu tempat, dan tiga pembangkit tenaga jahat yang mengabaikan perjuangan di Kuali Dewa Api perlahan memandang Feng Luanyi dan beberapa tokoh veteran di sekitarnya. Kuali Yan Shen bukan hanya sebuah artefak, ia memiliki misteri yang tak ada habisnya. Yang diketahui Xiao Yan sekarang adalah menggunakan Kuali Yan Shen untuk mengubah roh-roh jahat menjadi kekuatan represif, dan menggunakan pola suci untuk memasukkan Kuali Yan Shen menjadi kekuatan penghancur-penghancur, dua cara ini. Patriark, orang ini adalah keturunan dari klan Xiao. Pada awalnya, klan Phoenix kami mencoba yang terbaik untuk membantu mereka, tapi mereka tidak tahu berterima kasih pada akhirnya. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Jika kita membiarkan mereka pergi begitu mudah, Nenek Moyang Klan Phoenix kita akan lizhong, Anda tidak bisa mengistirahatkan mata Anda. Setelah pembukaan Feng Luanyi, sekelompok orang di belakang mereka tidak bisa duduk diam, mata mereka merah, dan mereka bergerak untuk mengelilingi Xiao Yan dan yang lainnya, seolah-olah mereka ingin mengelilingi Xiao Yan. Ada ribuan keping di sini. Yah Xiao dan Master Domain lainnya mengirimku untuk memimpin keluarga Phoenix, kamu datang untuk menyelamatkan, lalu pergi ke dirinya sendiri, jika bukan kami, kamu akan jatuh ke dalam cakar ekstrateritorial. Itu sekelompok orang Busi Haodai. Pedang Domain Tuhan memandang kelompok tokoh bertele-tele di kejauhan, dan mencemoh langsung, pedang raksasa di belakangnya adalah berdengung, seolah-olah itu akan benar-benar mengayunkan sini setiap saat. Raja Roh Menelan tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Xiao Yan dengan tenang, seolah-olah Xiao Yan sudah mengambil keputusan. Patriark, jangan lupa bahwa itu karena ketidakpercayaan klan Xiao bahwa pusat kekuatan puncak klan Phoenix kita semua jatuh ke tanah. Kebencian ini tidak akan pernah dibagikan. Setelah beberapa saat, Penatua Fenxia di kerumunan melambat berjalan keluar perlahan, dia tampak murung dan menatap Xiao Yan dengan marah. Ya, aku tidak bisa membiarkan mereka pergi. Beberapa anggota klan juga mengambil kesempatan untuk mengikutinya. Penatua Fenxia, apakah kamu tidak lupa siapa yang datang untuk menyelamatkan kita selama krisis saat ini? Cara melakukan ini adalah menjebak keluarga Phoenix kita di tempat yang tidak manusiawi. Ini sudah penuh dengan keraguan, tetapi hanya mengandalkan kata-kata sepihak dari orang-orang yang menjaga klan pada waktu itu, mereka menjauhkan Xiao Domain Master sejauh ribuan mil. Penatua Fengxuan melangkah maju dan secara langsung dan terbuka memeluk sisi Xiao Yan. Penatua Fengxuan, kamu tidak mau. Satu demi satu suara bising bergema di hutan. Cukup, Tuan Xiao, ayo pergi, aku khawatir masalah ini akan memakan waktu lama. Pada saat ini, wajah Feng Luanyi sangat agung, bahkan dia tidak tahu harus berbuat apa. Semuanya, izinkan saya untuk mengatakan sesuatu. Melihat adegan ini, ekspresi Xiao Yan sangat tenang, dan matanya tertuju pada bagian atas keluarga Phoenix. Kamu terus berkata untuk membantu klan Xiao kita. Tapi jangan lupa, klan Xiao adalah ras pertama di dunia seribu besar. Mengapa kamu membutuhkan bantuanmu? Musuh bukanlah musuh klan Xiao kita, perang antara langit dan bumi baru saja. Berakhir, tetua klan Xiao kami mengirim orang-orang kuat untuk mendukung klan Naga dan Phoenix pada saat yang sama. Mengapa satu-satunya orang kuat yang mendukung klan Phoenix Anda menghilang? Mungkinkah kamu beroperasi dalam kegelapan? Xiao Yan tidak sopan sama sekali, menunjukkan ketajamannya, dan bertanya langsung. Kamu, kamu, kamu. Kamu jelas seorang pencuri yang berteriak untuk menangkap pencuri. Mendengar ucapan Xiao Yan yang tidak masuk akal, lawan di sekitar Penatua Feng Xia langsung membiru karena marah. Ekspresi Feng Luanyi dan Penatua Feng Xuan sedikit berkedip, seolah-olah mereka sedang memikirkan apa yang dikatakan Xiao Yan. Di sini pada awalnya, Anda salah paham tentang Master Senior Jiusuan Huo, yang menyebabkan Master Jiusuan Huo jatuh langsung ke lautan reinkarnasi setelah meninggalkan klan Phoenix. Hubungan antara keduanya, suara Xiao Yan tenang, tetapi dengan suara yang begitu sederhana, ada keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Apa yang ingin Tuan Xiao Yu katakan? Penatua Feng Xia maju selangkah, memperhatikan Xiao Yan dengan waspada. Masalah hari ini, kami adalah untuk dunia yang hebat, bukan untuk keluarga Phoenix Anda saja. Adapun Anda ingin bergabung dengan Endeless Flame Lions, sama-sama, satu lagi dari Anda tidak banyak, dan satu kurang dari Anda tidak banyak. Melihat klan Phoenix yang kuat yang sangat marah di bawah, Xiao Yan juga sedikit mengangguk sepertinya dia masih kepanasan. Oh, benar. Akhirnya, aku ingin mengingatkanmu, jika aku mengetahuinya, pasukan pendukung klan Xiao dan Master Jiusuan Huo diam-diam dilakukan oleh klan Phoenix-mu. Aku akan membantaimu sepenuhnya. Keluarga Phoenix, setelah beberapa saat, mata Xiao Yan yang dalam mengungkapkan aura suram dan dingin, dan dia berkata, Pada saat yang sama, niat membunuh Shen Leng disertai dengan kecemerlangan kuali dewa api yang tak ada habisnya, yang ternyata sangat luar biasa terhadap suara dan sosok Xiao Yan. Membantai keluarga Phoenix, Sun Er, Raja Roh Menelan dan penguasa domain pedang mendengar suara Xiao Yan yang bersahaja, mata mereka sedikit berkedut, dengan sedikit rasa tidak percaya. Mereka datang ke sini dengan tujuan untuk menarik klan Phoenix ke dalam aliansi Endeless Flame Lions. Bagaimanapun, klan Phoenix dan klan Naga memiliki hubungan yang sangat dalam, dan mereka membutuhkan bantuan klan Phoenix untuk memasuki wilayah klan Naga di tahap selanjutnya, tapi Xiao Yan lebih baik keberanian benar-benar membingungkan. Apa membantai klan Phoenix kita? Betapa tidak masuk akalnya? Ayo kita lakukan bersama dan bunuh orang ini. Suara Xiao Yan yang sangat arogan bergema di kehampaan hutan, dan ada banyak kekuatan klan Phoenix di sekelilingnya. Sinar cahaya terpancar, dan satu demi satu bayangan energi Phoenix yang sama sekali berbeda muncul, menutupi seluruh dunia, dan pemandangan itu pernah sangat spektakuler. Apa yang saya katakan semua fakta. Kekuatan saya saat ini telah mencapai tingkat ke-8 reinkarnasi. Bahkan jika orang-orang dari keluarga Anda melakukan yang terbaik, apa yang bisa saya lakukan? Menghadapi adegan besar seperti itu, Xiao Yan kemencibir, dan tekanan reinkarnasi yang agung tersapu. Dengan kekuatannya, bahkan tanpa menggunakan senjata ilahi seperti kuali dewa api dan penguasa ilahi, itu akan cukup untuk dengan mudah menghancurkan klan Phoenix. Bencana di sini sudah berakhir, dan bencana di banyak tempat lain masih terjadi. Tuan Xiao, ayo pergi. Pada saat ini, dalam menghadapi situasi tegang klan Phoenix, Raja Roh Menelan juga tersenyum tipis. Dua tingkat reinkarnasi delapan kali lipat sudah cukup untuk mencuci seluruh klan Phoenix. Tuan Xiao Yu, tunggu. Mulai hari ini, keluarga Phoenix kita akan secara resmi bergabung dengan aliansi api tak berujung. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Feng Luanyi juga mengabaikan ucapan keras kepala para tetua oposisi di belakangnya, dan tiba-tiba menentang kerumunan. Sebagai kepala klan, tidak ada yang lebih peduli dengan jalan menuju kemakmuran rasial daripada dia setelah kehancuran Dakiangong, bel alarm krisis membuat yang terakhir harus mulai melihatnya. Xiao Yan, yang baru saja akan pergi dari sini, mendengar kata-kata itu, dan tubuh mereka tetap di udara. Untuk mencegah pengkhianat bercampur, aliansi api tak berujung baru saja mengubah kondisi untuk bergabung. Xiao Yan, yang berjalan ke lorong kosong, berbalik, berkata dengan ragu-ragu. Apakah kamu masih memerlukan syarat untuk bergabung dengan Endless Flame Lions? Pada saat ini, Penatua Feng Xia dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak merasakan dorongan untuk mengutuk. Keluarga Phoenix mereka yang bermartabat dulunya sangat brilian, kapan mereka jatuh ke level seperti itu? Kondisi apa? Mata Feng Luanyi berkerut, dan dia juga sedikit terkejut. Setelah dia bangun, dia diam-diam memperhatikan Endless Flame Lions, tetapi dia belum pernah mendengar syarat untuk bergabung dengannya. Jika kamu ingin bergabung, kekuatan pribadimu harus mencapai setidaknya reinkarnasi tingkat ketujuh. Jika itu adalah kekuatan, kamu harus dipimpin oleh reinkarnasi tingkat delapan. Tidak perlu balok lompat badut, Xiaoyan mengungkapkan semuanya dengan wajah malu. Of, mendengar sosok Xiaoyan, Sun Er yang berada di sampingnya langsung tersenyum sepertinya kakak Xiaoyan ingin menekan arogansi keluarga Phoenix. Kamu, kamu benar-benar berpikir bahwa keluarga Phoenix kita mudah diganggu. Diprovokasi oleh Xiaoyan, kebencian dan niat membunuh di hati pembangkit tenaga listrik keluarga Phoenix yang tak terhitung jumlahnya menjadi lebih ganas. Tujuan aslinya adalah, dalam Endless Flame Lions, klan Xiao bukan lagi klan Xiao yang asli demikian pula, klan Phoenix bukan lagi klan Phoenix di masa lalu. Kamu harus berbaring, klan Phoenix menyendiri Master Domain ini tidak mau menunggu. Di hadapan kelompok orang ini, kata-kata tajam Xiaoyan menghantam kepala, tidak menyisakan ruang bagi yang terakhir untuk bermanuver. Klan Phoenix tentu saja adalah penguasa tertinggi antara langit dan bumi, tetapi sekarang karena tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi sembilan lapis yang bertanggung jawab, mereka bukan lagi penguasa di masa lalu. Waktu telah berubah. Lord Xiao Yu benar, aku menunggu untuk bertemu dengan Lord of the Endless Flame Lions. Setelah beberapa saat, klan Phoenix berdiskusi dan berhasil bergabung dengan Endless Flame Lions. Pada saat yang sama, setelah konfrontasi Tidfor Tat Xiao Yan, arogan si arogan dari kelompok klan Phoenix berpangkat tinggi ini kurang lebih telah menahan banyak namun, sebelum masalah ini diselesaikan, mereka masih penuh dengan kebencian terhadap Xiao Yan. Feng Senior. Setelah klan Phoenix bergabung, banyak pil obat yang cocok untuk anggota klan Phoenix disediakan oleh wilayah api tak berujung. Xiao Yan berkata lembut saat berjalan. Xiao Yu Su punya hati. Pada saat ini, beberapa prasangka yang tersisa di hatinya juga lenyap oleh tindakan Xiao Yan. Lelucon kecil berakhir, dan sisa kelompok juga bubar, memperbaiki kekosongan yang rusak dan membangun rumah hutan wutong. Xiao Yan dan yang lainnya juga masuk di bawah pohon wutong kuno dalam sekejap, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Hari ini, di bawah pohon si camore kuno, ada tempat suci dan damai, dan banyak bangunan bertingkat tinggi berkumpul. Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Setelah beberapa saat, ekspresi Feng Luanyi berubah-ubah, dan matanya yang indah menatap pohon si camore kuno yang tak terjangkau, mengingat pemandangan dari masa lalu. Pada awal perang dunia pertama, ada banyak bencana. Pada saat pertempuran terakhir, Anda Xiao Klanskyang mencoba mengumpulkan kekuatan negara adidaya seperti klan Naga dan Phoenix dan klan Penelan Roh untuk menyerang God of Fighting. Bencana God of War itu gagal, tapi soccer tidak jatuh. Dan menilai dari beberapa berita yang tidak jelas, itu tampaknya tidak menyerang dewa perang, tetapi mengumpulkan kekuatan super tingkat reinkarnasi digital sembilan lapis untuk menampilkan sesuatu. Feng Luanyi ingat bahwa banyak hal pada saat itu terlalu kabur, melihat ke belakang sekarang, secara alami agak sulit. Mengesankan Dewa Dou sebagai alasan mencoba mengumpulkan kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi sembilan tingkat. Xiao Yan dan yang lainnya belum pernah mendengar hal seperti itu, jadi mereka tidak bisa menahan perasaan sedikitpun, terkejut jadi, klan Naga dan Phoenix mungkin tidak menyianyikan usaha apapun di awal. Dengan bantuan klan Xiao, baru sekarang mereka hampir memusnahkan klan di masa depan. Misterinya tidak dapat diketahui, tetapi karena tindakan pemimpin klan Xiao ini, dia untuk sementara mengalahkan tentara asing, sehingga mengakhiri perang pertama langit dan bumi. Tetapi mereka jatuh ke keadaan kering dan hanya bisa kembali ke klan mereka sendiri untuk bermeditasi mereka dikalahkan di luar kerajaan. Setelah mengetahui berita ini, mereka mengirim banyak orang kuat untuk menyerang pasukan ini dengan segala cara. Klan Xiao tahu tentang ini dan segera mengatur klan. Pasukan yang tersisa datang untuk menyelamatkan, klan menelan roh, klan naga, del, tiba tepat waktu karena bantuan klan Xiao, dan memukul mundur orang luar yang kuat tanpa banyak kerusakan. Dan klan Phoenix, kami belum melihat bala bantuan klan Xiao Anda, untuk waktu yang lama, tiga kekuatan super tingkat ke sembilan berjuang untuk mendukung, dan akhirnya tidak punya pilihan selain memilih penghancuran diri dengan mengorbankan hampir tidak melindungi garis keturunan terakhir dari keluarga Phoenix. Ini juga alasan utama mengapa keluarga Phoenix sangat membenci keluarga Xiao. Feng Luanyi jauh lebih pintar, tidak membenci klan Xiao seperti orang Phoenix biasa. Ada pun sembilan dewa api yang mendalam. Mungkinkah seseorang diam-diam menyerang? Mendengarkan analisis tajam Feng Luanyi, raja yang menelan roh mengangguk sedikit dan mengungkapkan keprihatinannya. Serangan menyelinap, saya ingat ketika klan Xiao datang untuk mendukung klan Phoenix kami, tetapi tim tersebut dipimpin oleh Xiao Yuanming, tetua ketiga dari klan Xiao. Reinkarnasi tingkat ke sembilan yang terakhir mampu secara diam-diam melenyapkan yang terakhir. Paling-paling, itu membutuhkan setidaknya reinkarnasi sembilan tingkat. Kekuatan di atas ordo. Tetapi pada saat itu, perang antara langit dan bumi baru saja berakhir. Apakah itu kerajaan malaikat atau kekuatan super seperti pusat dunia manusia, pembangkit tenaga listrik dari reinkarnasi sembilan kali lipat semuanya sekarat, bagaimana mungkin? Feng Luanyi menggelengkan kepalanya, jelas tidak mengabaikan hal-hal ini. Saya telah menuliskan masalah ini dan masalah senior Jiusuan Huomaster dan saya akan memulai penyelidikan. Senior Feng, harap yakinlah. Xiao Yang diam-diam mengingat seluk-beluk apa yang Feng Luanyi katakan di dalam hatinya dan langsung angkat bicara. Kalau begitu aku akan menyusahkan Raja Xiao Yu. Hanya saja, Raja Api Jiusuan. Mendengar suara yang familiar dan asing ini, hati Feng Luanyi juga tersentuh dengan keras. Di antara cinta anak-anak dan penghancuran ras, diri asli memilih yang terakhir. Senior, jangan khawatir, Anda akan segera bertemu dengan Tuan Senior Jiusuan Huo karena saya adalah reinkarnasinya. Suner juga menyadari kesedihan Feng Luanyi yang tiba-tiba dan mengambil langkah maju sedikit reinkarnasi antara alis lepaskan gelombang berapi-api. Terima kasih. Merasakan fluktuasi yang sangat familiar pada tanda reinkarnasi di antara alis Suner, Feng Luanyi menghela nafas lega barusan. Untungnya, sembilan Dewa Api yang mendalam tidak jatuh, jika tidak, dia akan merasa tidak nyaman untuk yang lainnya dari hidupnya. Sekarang pertempuran habis-habisan antara seribu besar dunia dan dunia luar telah benar-benar dimulai, aku tidak tahu bagaimana situasi di wilayah lain dan apakah kita membutuhkan dukungan kita. Setelah masalah klan Phoenix diselesaikan, Xiao Yan melihat kekejauhan, melihat kehampaan yang tak berujung. Tuan Xiao Yu tampaknya memiliki artefak di tubuhnya yang dapat dilihat. Pada saat ini, indera penciuman Feng Luanyi yang tajam menangkap artefak tersembunyi di tubuh Xiao Yan dan langsung tertawa. Alam nihilistik ke-12 di antara artefak ilahi di dunia manusia. Pada saat ini, wajah Xiao Yan juga terkejut dan gembira. Artefak ini tampaknya dapat memeriksa situasi pertempuran alam lain dari jarak jauh dan itu menentukan pergerakan semua orang. Dalam perang habis-habisan seperti itu, setiap detik penting dan artefak ini tidak diragukan lagi dapat memberi Xiao Yan dan yang lainnya informasi yang paling menguntungkan. Boom! Saat dia berbicara, pemandangan kuno ini menyembur keluar lagi, berdiri dengan tenang di tanah pohon si camore kuno, tidak bergerak untuk selamanya dan seluruh tubuh dipenuhi dengan aura misterius. Dalam catatan, memang mungkin menggunakan alam langit untuk memata-matai situasi di wilayah lain. Namun, bagaimana senjata suci ini perlu diaktifkan? Xiao Yan menganggu, lalu ragu-ragu. Untuk sementara waktu, semua orang melihat pemandangan ini dan mau tidak mau jatuh ke dalam perenungan. Pada awalnya, banyak Raja Iblis Dak Yangong bersama-sama mendesak, tetapi Dak Yangong menyelesaikan pekerjaan persiapan terlebih dahulu dan sekarang agak terlalu membatasi untuk melakukannya sendiri. Artefak ini tidak memiliki kekuatan membunuh yang besar, jadi ini berbeda dari artefak lainnya. Menurut dugaanku, aku khawatir itu perlu dimotivasi oleh kekuatan suci. Raja menelan ragu sejenak dan memberikan jawaban yang dia tebak di dalam hatinya, bagaimanapun juga ini adalah pria kuat yang telah selamat dari reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya dan dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal-hal ini. Kalau begitu cobalah. Api suci pertama, motivasi. Selama pidato, kekuatan seluruh tubuh Xiao Yan meningkat, dan api suci sembilan warna dipisahkan satu per satu dan kemudian dicurahkan ke alam. Kekuatan api suci sembilan warna terlalu menakutkan. Untuk mencegah alam langit terbakar ke tanah, Xiao Yan hanya bisa melakukan ini. Sayang sekali Xiao Yan tidak pernah tahu bahwa alam rahasia langit kebal ke air dan api. Dengan masuknya api suci, keadaan awalnya damai tiba-tiba mengalami fluktuasi energi yang hebat dan bergulir, dan setelah beberapa saat, gambar-gambar di negara bagian itu mulai berubah. Itu adalah tempat yang gelap. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya bangkit untuk melawan. Darah bersinar ke langit, dan suara pembunuhan sama mengejutkannya dengan angin musim dingin. Di medan perang berdarah yang begitu mengejutkan, itu menakutkan. Ini adalah dunia iblis. Menurut informasi akurat yang saya dapatkan, dunia iblis diserang oleh tiga bangsawan kuat dari luar wilayah. Yang disebut keluarga kerajaan, kekuatan tempur mereka sudah menakutkan. Kekuatan penguasa mereka sebagian besar menyebar dari ke-6 ke puncak reinkarnasi ke-7, dan orang-orang kudus tersebar dari urutan ke-7 ke-9. Raja menelan alis kerut, jelas ada beberapa kekhawatiran. Saudara Xiao Yan, jangan khawatir, sebelum dimulainya perang habis-habisan, aliansi api tak berujung telah melakukan banyak tindakan pencegahan, dan dunia iblis telah didukung oleh tentara yang dipimpin oleh Xiao Yi. Kata Sun Er dengan senyuman, jelas klan kuno ini gadis arogan dari langit masih memiliki ketegasan sendiri. Begitu suara itu jatuh, semua orang buru-buru memperhatikan lingkungan. Susu, situasinya telah diatur, jadi mengapa kamu dengan keras kepala melawan di sudut? Dalam, kehampaan yang redup, tiga bayangan jahat yang tersembunyi di kegelapan meraung dan meraung, suara mereka memekakkan telinga, seolah-olah mereka menghina dan mengejek gambar di bawah ini. Tuan Dunia, beberapa orang dewasa, kekuatan ketiga orang ini menakutkan, dan mereka juga tahu cara menyerang bersama. Jika ini terus berlanjut, peluang kita untuk menang sangat tipis. Lord Blood Moon dan Lord One Demon saling memandang. Dengan pandangan sekilas, dia buru-buru berkata, dalam kehampaan, ada beberapa sosok di sekitar sini, ini adalah pusat kekuatan dunia iblis hari ini, serta pemimpin nyata yang menyerang dunia iblis. Hari ini, kekuatan bertarung kedua belah pihak masih sangat berbeda. Para pemimpin dari tiga keluarga kerajaan memiliki kekuatan menakutkan dari puncak reinkarnasi enam kali lipat, reinkarnasi tujuh kali lipat setengah langkah, dan reinkarnasi kali lipat ketujuh belum lagi tentara yang mengikuti mereka. Kekuatan yang harus diperhitungkan. Di sisi lain, di sisi dunia iblis, setelah perang saudara sebelumnya, pembangkit tenaga listrik di pusat dunia iblis telah benar-benar jatuh, dan kekuatan mereka telah sangat berkurang. Su Suying, sebagai master batas pusat realem iblis yang baru, memiliki kekuatan puncak peringkat reinkarnasi ke enam, dikombinasikan dengan kekuatan api suci ganda dan pedang ajaib di tubuhnya, tidak masalah untuk mengatasinya. Peringkat reinkarnasi ketujuh biasa. Wakil master dunia adalah peri medis kecil, kekuatan tingkat reinkarnasi tingkat ke enam, keberadaan 10 ribu pil suci racun dan kuali dewa racun di dalam tubuh, membuat kekuatan tempurnya hampir tak terkalahkan di bawah tingkat reinkarnasi tingkat ketujuh. Blood Moon Lore, level reinkarnasi setengah langkah enam kali lipat, Blood Armor Raja Iblis, dan keberadaan api iblis pembakar hati telah sangat meningkatkan kekuatannya. Penguasa 10 ribu setan, puncak reinkarnasi lima kali lipat, dan manik ajaib. Orang awam hutan bambu, puncak dari reinkarnasi empat kali lipat. Bahkan generasi muda dunia iblis, bocah iblis duri yang mengendalikan kotak batu kuil ajaib, dan lainnya, kekuatan mereka melayang di sekitar tingkat reinkarnasi tiga kali lipat, dan barisan yang begitu besar masih tidak berdaya untuk mendominasi tiga keluarga kerajaan. Perang ini adalah perang skala penuh. Aliansi api tak berujung mungkin tidak bisa menarik tangannya untuk membantu kita. Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Api suci muncul di mata susu eying, dan pedang ajaib di belakangnya berdengung tanpa henti, sihir dingin tersapuh. Bunuh aku. Di hadapan perlawanan putus asa dari dunia iblis di bawah, ketiga pria kuat itu mencibir, dan sosok jahat yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di kegelapan terbang keluar dengan luar biasa, dan seluruh dunia iblis seperti adegan akhir neraka yang sebenarnya. Air mata. Makhluk iblis gelap itu perlahan terguncang oleh nyala api yang menyilaukan. Aliansi api tak berujung milik, dan peri api ada di sini untuk mendukung alam iblis. Suara keras dan jelas bergema dari kejauhan, menyapu dari kejauhan, disertai dengan semburan api yang menghanguskan, dunia redup ini sebenarnya penuh dari jejak suhu. Peri api, Xiao Yi, Su Suying dan Xiao Yixian terkejut, melihat kerumunan besar di kejauhan, hati mereka juga tergerak. Kekuatan Xiao Yi sekarang telah mencapai tingkat reinkarnasi ke-6. Dengan piano ajaib di tangannya dan api sumber peri, kekuatan tempurnya dapat digambarkan sebagai mengerikan, dan di belakangnya ada banyak elit dari peri api sebagai reinkarnasi 6 tingkat. Para tetua dan elit dari tatanan reinkarnasi 5 lapis digital. Tentu saja, para tetua seperti Tai Sang dan yang lainnya masih menjaga markas peri api untuk mencegah harimau meninggalkan gunung, tetapi barisan mewah seperti itu sudah cukup untuk menakutkan. Semua ini adalah karena pekerjaan apoteker pemurnian di domain api tak berujung dan gereja pemurnian obat surgawi yang memperbaiki pil obat tingkat tinggi untuk aliansi api tanpa akhir siang dan malam. Huh! Melihat kedatangan bala bantuan dari klan Fire Elf, ketiga raja jahat itu perlahan merasakan ekspresi mengharukan di hati mereka. Dengan partisipasi peri api di dunia iblis, yang pasti akan dimenangkan, saya khawatir situasi pertempuran akan menjadi sangat sulit. Dengan semua dukungan Anda, akankah markas? Su Suying memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang wilayah api tak berujung dan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Jangan khawatir, semuanya terkendali. Xiaoyi mengangkat niat membunuh yang kejam di sudut mulutnya, menatap beberapa orang yang tersembunyi dalam kegelapan di langit. Tiga keluarga kerajaan besar dari luar wilayah telah datang ke dunia iblis, dan kita di dunia iblis secara alami harus membuat yang terbaik dari persahabatan tuan tanah. Dan dengan bala bantuan dari peri api bergabung, moral dunia iblis melonjak, dan konfrontasi frontal tidak kalah dengan pasukan koalisi dari tiga keluarga kerajaan di luar wilayah. Rajasa, jika terus begini, kita pasti akan jatuh di sini. Situasi kehilangan tempat membuat ketiga raja terlihat mengerikan. Kekuatan serangan gabungan, saat berbicara, masing-masing dari tiga raja jahat meledak dengan aura merah, dan segera menembak semua orang di dunia iblis, mengambil kuncinya. Bunuh. Mata jernih Xiaoyi melonjak, melihat cahaya jahat merah yang mengalir di sekitar, raungan rendah yang tumpul datang dari tenggorokannya. Boom. Untuk sementara waktu, semangat juang di seluruh medan perang Realem Demon luar biasa, dan pasukan sekutu Realem Demon semua bermata merah, dan niat membunuh dingin yang kental dan suara menderu naik ke langit. Namun, koalisi tiga klan kerajaan di luar wilayah mungkin akan benar-benar rusak oleh serangan balik senit dari dunia iblis. Iblis dalam. Gambar, perang di dunia iblis berakhir sementara, tetapi situasi yang mengejutkan masih menyentuh hati Sanubari Xiaoyan dan yang lainnya. Jika bukan karena perlawanan yang mengalahkan diri sendiri dari orang-orang kuat dari aliansi api tak berujung, saya khawatir kemenangan tidak akan tercapai. Dan area di dunia iblis sangat besar, dan begitu itu jatuh ke tangan orang luar, saya khawatir itu akan menjadi pemborosan hidup. Melihat adegan ini, hati Feng Luanyi telah ditekan olehnya, dan kebenciannya terhadap keluarga Xiaoyan juga berangsur-angsur berkurang. Namun, jika Anda ingin sepenuhnya menghilangkannya, saya khawatir Anda perlu menyelidiki dukungan keluarga Xiaoyan untuk itu. Bala bantuan keluarga Phoenix, perang habis-habisan antara dunia luar dan dakian tidak bisa lagi dihentikan jika pasukan dakian menderita kerugian besar kali ini, dunia luar pasti akan mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan umum. Layar berubah, api suci kedua di tubuh Xiaoyan disuntikkan ke wilayah Tianji, energi melonjak tak henti-hentinya, dalam gambar, tiba-tiba bergeser ke dunia neraka. Di dunia neraka hari ini, iblis berdarah yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit. Hantu kesepian dan hantu liar benar-benar dihentikan oleh tentara di luar dunia dan perlahan-lahan ditelan oleh mereka. Seluruh dunia neraka jatuh ke dalam situasi yang sangat panik. Di kuil inti dunia neraka, ada beberapa aura menakutkan yang tersembunyi di sini, dan beberapa bayangan jahat terlihat dingin, seperti iblis yang membunuh orang tanpa berkedip. Serahkan buku reinkarnasi yang telah kamu sembunyikan di dunia neraka, jika tidak, di dunia neraka tidak akan ada jiwa yang tersisa. Di kuil, bayangan jahat yang suram mencibir. Setelah pertempuran Xiao Yan di alam neraka, pembangkit tenaga reinkarnasi tingkat tinggi menderita kerugian yang sangat besar. Jika tidak ada bantuan dari daerah lain, saya khawatir mereka akan dihancurkan sepenuhnya oleh tangan dunia luar. Bagaimanapun, dunia luar telah mengirim tiga keluarga kerajaan untuk menyerang alam neraka. Kekuatan tiga raja terkemuka telah mencapai urutan reinkarnasi tujuh kali lipat setengah langkah, dan dua urutan reinkarnasi tujuh kali lipat. Di sisi lain, di dunia neraka saat ini, selain kekuatan di Yin Siming, yang hampir mencapai tingkat reinkarnasi ketujuh, hanya ada muridnya Si Ya dan yang lainnya yang kuat di tingkat reinkarnasi keempat dan kelima. Kekuatan tempur semacam ini terlalu berbeda, dan tidak ada perlawanan sedikitpun dan karena wilayah khusus dunia neraka, setelah digantikan oleh orang luar, saya khawatir seluruh dunia seribu besar akan menghadapi situasi yang menyedihkan dari kekacauan Yin dan Yang. Kitab reinkarnasi itu adalah benda suci yang mencatat seluruh dunia. Bahkan jika kursi ini mati, itu tidak akan pernah jatuh ke tanganmu. Menghadapi kata-kata ancaman dari tiga raja, di Yin Siming tanpa sadar mencibir. Semua makhluk yang tercatat dalam buku reinkarnasi, kecuali mereka yang kuat dan perkasa, tidak dapat dikendalikan. Begitu buku reinkarnasi rusak, hampir setengah dari makhluk di dunia akan terpengaruh olehnya. Dalam buku reinkarnasi, tidak hanya koordinat spasial spesifik dari banyak pembangkit tenaga listrik yang tidur di lautan reinkarnasi, tetapi bahkan jejak banyak makhluk di dunia, jika mereka diperoleh dari luar domain, saya khawatir itu daftar bencana akan dibentuk untuk mencatat semua hal di atas. Mereka semua akan binasa, dan pada saat itu, di Yin Siming dan yang lainnya tidak diragukan lagi akan menjadi pendosa abadi di dunia seribu besar. Itu keras kepala, dalam hal ini, dunia neraka ini harus menghilang. Setelah beberapa kali lemparan, tetapi tidak ada efek, tiga pemimpin raja juga gemetar, dan aura jahat yang tak berujung muncul, dan segera bagian dari langit dan bumi ini berputar, untuk keluar. Sepenuhnya terbungkus, ada jejak samar yang menghancurkan segalanya. Pergelangan tangan yang mencapai langit dari hampir tiga pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi tujuh lapis, di dunia neraka saat ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak. Pada saat ini, wajah cantik di Yin Siming dan Xi yang menjadi tegang dan amarah tersapu, tetapi tidak peduli bagaimana mereka mengaum dan mengaum, itu tidak ada gunanya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan ketiga raja berguling-guling dengan energi iblis, sedikit demi sedikit menggerogoti kekosongan di sini, makhluk-makhluk di sini. Bang. Yaitu, pada saat kekosongan dunia neraka perlahan terkorosi dan hancur, energi iblis di surga dan bumi mulai melonjak, dan sutra tidak berada di bawah kendali tiga raja, dan dengan cepat berkumpul menuju langit dunia neraka. Kegelisahan yang telah lama hilang muncul di hatiku, seolah-olah ada makhluk galak dan arogan yang datang dari jauh. Tuan Naga Setan, Siya, yang telah lama terikat oleh energi iblis dan tidak bisa bergerak, mau tidak mau berseru, merasakan aura yang akrab ini. Kekuatanku, hidupku, sampai batas tertentu, semuanya berasal dari dunia neraka, dan aku tidak tahan menyaksikan dunia neraka jatuh. Bayangan hitam pekat menginjak awan yang berjatuhan, mendekati kuil ini dengan cepat, aura dingin di sekujur tubuh memusingkan. Kekuatan itu di atas segalanya kekuatan tingkat reinkarnasi lapis ke-7 bisa terjepit sampai mati seperti lalat. Meskipun alam neraka belum mengumumkan untuk bergabung dengan aliansi api tak berujung, naga iblis neraka Nian meninggalkan alam api tak berujung dan pergi menyelamatkan seorang diri di masa lalu demi keselamatannya sendiri dan anugerah pengasuhan di alam neraka. Delapan pangkat reinkarnasi ke-8 Melihat awan iblis yang bergulir dengan keras di langit, sudut mata ketiga bayangan jahat itu bergetar hebat. Lagi pula, mereka tidak bisa memikirkannya, bahwa dunia neraka belaka sebenarnya bisa mengenal reinkarnasi ke-8. Bagaimana dengan peringkat reinkarnasi delapan kali lipat? Bencana neraka harus berlanjut. Jika perang ini gagal, siksaan seperti apa yang akan dihadapi ketika kembali ke dunia luar, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Suanyin Kekuatan Suansyah Tiba Tiba, mereka bertiga saling memandang, niat membunuh di mata mereka melonjak keluar, dan energi iblis yang lengket hingga ekstrim mulai berkumpul di sekitar satu orang. Segudang iblis misterius meledak, ambil bagian dari langit dan bumi ini sepenuhnya. Aura jahat yang tak terhitung jumlahnya bergerak cepat dan langsung terjun ke pusaran spasial yang diciptakan oleh tiga bayangan jahat. Untuk sesaat, lingkaran lubang hitam pekat, seperti sejenis makhluk jahat, diam-diam membuka sudut mulutnya, menelan segala sesuatu di dunia neraka. Kekosongan, wilayah dunia neraka, dan bahkan hantu-hantu kesepian yang dibawa kembali oleh pembangkit tenaga listrik dunia neraka untuk mempersiapkan reinkarnasi juga digerogoti sedikit demi sedikit, dan seluruh dunia menjadi kacau dan gelap gulita. Itu adalah dunia neraka yang membuatku. Aku akan melindungi tempat ini hari ini. Kekuatan sihir hancur. Melihat tiga raja jahat dengan begitu tegas menyerahkan nyawa mereka, ada ledakan tawa di wajah naga iblis neraka, tubuhnya di dalam kekuatannya hancur sedikit demi sedikit. Kekuatannya tidak berasal dari kultivasinya sendiri, dan kekuatan reinkarnasi delapan kali lipat tidak salah, tetapi kekuatan tempurnya sangat berkurang. Energi warna-warni mengalir keluar dari inti tubuhnya, dan segera menyebar sepenuhnya di dunia ini. Kekuatan mengerikan itu benar-benar bersaing dengan mulut raksasa lubang hitam, yang tidak sebanding menghancurkan sumbernya sendiri. Pengorbanan jahat, telanlah untukku. Tiga raja jahat telah berubah menjadi energi iblis dan bergabung ke dalam lubang hitam, tetapi mereka merasakan gerakan putus asa yang sama dari naga neraka, dan harus membawa kekuatan koalisi jahat semua dilemparkan ke dalam lubang hitam. Dunia neraka ini bukan area yang bisa dimasuki oleh kucing dan anjing. Tubuh suci naga iblis, bunuh tanpa ampun. Niat dingin dan membunuh melonjak ke langit, dan iblis tubuh naga yang puluhan ribu kaki berguling dari awan, berkelok-kelok dan berputar-putar, berisi kemarahan dan kebencian yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan naga neraka dilemparkan ke dalam tungku neraka oleh penguasa dunia neraka, dan itu dipromosikan dari pengumpulan hantu dan jiwa liar yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, untuk melenyapkan pembangkit tenaga listrik di luar dunia, naga iblis neraka tiba-tiba melepaskan kekuatan yang terintegrasi ke dalam tubuh, tubuh, dan bahkan jiwanya sendiri, bahkan dengan risiko melawan. Ledakan, gelombang udara hitam yang bergejolak menyebar dari dua serangan itu, dan perubahan yang mengguncang bumi menyebabkan seluruh dunia neraka bergetar, seolah-olah akan benar-benar hancur kapan saja. Di lubang hitam, kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini, membentuk pusaran lubang hitam tak berujung yang dapat dengan mudah menelan segalanya. Di dalam, kekuatan sihir kental berguling dan meraung, dan di bawah tabrakan tubuh naga neraka yang terus-menerus, bahkan ada yang menusuk hati, berbisik. Jelas, dalam konfrontasi antara keduanya, naga neraka lebih ungguh. Keluarga kerajaan ekstrateritorial memiliki latar belakang yang sangat tinggi baik dalam kekuatan dan sarana, tiga raja menggunakan sihir tertinggi untuk bersama-sama menampilkan serangan yang mengumpulkan semua kekuatan makhluk hidup yang dibawa oleh tiga keluarga kerajaan, tetapi itu adalah naga iblis neraka di bawah 10 ribu kaki tubuh iblis, itu runtuh dengan cepat dan menghilang. Di atas tubuh naga yang sangat mempesona, ada hantu kesepian dan liar yang tak terhitung jumlahnya dari dunia neraka. Kekuatan itu meledak dengan sangat kuat, membentuk gelombang kejut yang mengerikan yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, terus-menerus membantai lubang hitam di luar domain. Ah, ah, ah! Suara iblis mengaum yang mengejutkan menyapu keluar dari pusaran lubang hitam, dan pusaran lubang hitam itu benar-benar dihancurkan oleh tubuh naga iblis neraka yang luar biasa. Dunia neraka bukanlah sesuatu yang bisa kamu serang. Ciwa kesepian yang tak berujung dan hantu liar dan kekuatan lain melekat pada tubuh naga iblis neraka, memancarkan energi iblis yang sangat cemerlang, dengan nada menghina semuanya. Itu hanya sekelompok semut yang rendah hati ketika orang-orang kudus kita kuat, dunia akan sepenuhnya menjadi kantong kita. Susu, raungan serak menyembur dari mulut raksasa lubang hitam, koalisi dari tiga klan kerajaan benar-benar dihancurkan oleh pukulan naga neraka yang mengancam jiwa, tanpa jejak perjuangan. Batuk-batuk, naga neraka yang berdiri di awan di langit melihat pemandangan ini, dan tersenyum lega, dan tiba tepat waktu, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tapi kemudian perasaan lemah yang intens di tubuhnya menyebabkan salah satu dari mereka jatuh ke tanah dan pingsan. Amalan mengorbankan sumber tadi sungguh terlalu berat dan menyakiti sumbernya. Of. Dalam sekejap, hati para ahli yang tak terhitung jumlahnya di dunia neraka tergerak, dan beberapa dari mereka melihat naga iblis neraka yang jatuh dari langit dengan tak percaya, mata mereka merah, dan darah mereka mendidih. Dialah yang memperjuangkan nasibnya sendiri untuk menyelamatkan dunia neraka yang berada di ambang kehancuran sendirian. Ming Si, bagaimana situasi Lord Demon Dragon? Di Yin Si Ming, dengan paksa melepaskan diri dari belenggu gelap di tubuhnya, memandangi naga neraka yang tak sadarkan diri di sampingnya, dan bertanya dengan prihatin. Kembali ke tuan dunia, tuan naga iblis baik-baik saja, tetapi sumbernya rusak dan dia untuk sementara dalam keadaan koma. Menurut persepsi saya, kekuatannya telah rusak, dan dia telah turun dari tingkat reinkarnasi ke-8 ke tingkat ke-7. Bahkan beberapa pil obat tingkat tinggi yang berharga tidak dapat dipulihkan, dan kekuatannya akan sulit untuk dikuras di masa depan. Bagaimanapun, kekuatan Lord Demon Dragon sebagian besar disebabkan oleh kekuatan hantu kesepian di dunia neraka kita. Pada saat ini, orang kepercayaan dunia neraka lainnya di kuil, Menteri Neraka-Neraka berkata dengan penyesalan. Keberadaannya, seperti seorang dokter jenius di dunia manusia, mengendalikan pengobatan penyakit langka yang tak tersembuhkan di dunia neraka, tetapi melihat penampilan naga neraka, hatiku merasa tak berdaya untuk yang terakhir, aku hanya bisa mengaguminya, bagaimanapun, bermartabat. Kekuatan tingkat reinkarnasi 8 kali lipat sebenarnya bersedia untuk membuat langkah putus asa, yang telah benar-benar meyakinkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di dunia neraka. Tentu saja, sebelum mencapai dunia neraka, naga iblis neraka tahu bahwa dengan kekuatan tempurnya saat ini, ia tidak dapat melawan 3 keluarga kerajaan, jadi ia memilih untuk melakukan ini, yang dianggap sebagai balasan untuk pengasuhan dan pengasuhan dari dunia neraka. Aduh ini semua salahku, aku seharusnya tidak memperlakukan perut seorang pria dengan hati seorang penjahat. Pada saat ini, melihat naga neraka yang tidak sadarkan diri, Diyin Siming merasakan penyesalan di hatinya, dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya di awal dunia Dewa Xiaoyan, bahkan jika yang terakhir melenyapkan master dunia, dan lain-lain, dia tidak memiliki balas dendam pemikiran, karena selain api suci, ranah regional juga memiliki hal yang sangat penting. Buku Reinkarnasi Pada saat itu, untuk menyembunyikan hal langit dan bumi ini, dia tidak memiliki konflik dengan Xiaoyan, dia juga mengerti bahwa keluhan dan keluhan dari masa lalu benar-benar hilang dengan jatuhnya Fujun dan yang lainnya. Namun, untuk mencegah Xiaoyan dari mengingini kitab reinkarnasi, yang terakhir tidak memberitahu Xiaoyan tentang keberadaannya, dan alasan mengapa tiga keluarga kerajaan besar dari luar dunia akan dikirim untuk menyerang alam neraka yang lemah dengan keriuhan besar adalah untuk kitab reinkarnasi. Kelalayannya saat itu, Fang menciptakan tragedi yang hampir menyapu bersih dunia saat ini, yang membuat si Ming merasa bersalah. Sekarang neraka iblis naga mendukung, dan bahkan menyerahkan hidup mereka untuk melindungi daerah ini, kelompok pembangkit tenaga listrik neraka ini ketakutan, merasa menyalahkan diri sendiri, dan bahkan niat baik mereka terhadap alam api tak berujung meningkat. Titik-titik, tentu, mereka tidak tahu ini adalah ide naga neraka secara keliru dipikirkan oleh Xiaoyan. Bagaimanapun, keputusan manajemen puncak dari aliansi api tak berujung hanya untuk melindungi pasukannya sendiri dari masalah. Namun, setelah apa yang terjadi hari ini, kepemilikan dunia neraka di masa depan mungkin akan didominasi oleh domain api tanpa akhir. Bagaimanapun, sekuat seribu istana telah dihancurkan dari luar domain, orang-orang dengan mata yang tajam tahu bahwa pada saat ini waktu, itu wajar untuk perlu bijaksana untuk melindungi diri sendiri. Siya, semuanya, mulailah menghilangkan aura jahat yang tersisa di dunia neraka. Orang-orang lainnya akan mempertahankan siklus hidup dan mati di dunia neraka. Tunggu sampai semuanya stabil di sini, saatnya bagi kita untuk bergabung dengan aliansi api tanpa akhir, saya harap siau-siau master domain dapat mengabaikan dendam sebelumnya. Diin Siming tersenyum pahit, tetapi untungnya, keselamatan seluruh dunia neraka tidak terpengaruh oleh keputusan tingkat tingginya sendiri. Adapun keberadaan kitab reinkarnasi di aliansi api tak berujung, dia percaya bahwa ini bukan masalah yang sulit. Ya, tuan dunia itu bijaksana. Semua orang sedikit mengangguk, dan hati mereka juga jatuh dengan keras, dan mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Peringkat tiga keluarga kerajaan yang menyerang dunia neraka seharusnya relatif rendah. Tiga raja hanya tentang kekuatan reinkarnasi tingkat ketujuh, tetapi mereka dapat menguapkan kekuatan untuk mengguncang kekuatan reinkarnasi tingkat delapan setelah mereka bekerja. Mereka yang disebut keluarga kerajaan, tidak peduli latar belakang atau kekuatan mereka. Anda tidak boleh diremehkan. Selain Tianjijing, setelah menyaksikan pemandangan di alam neraka, ekspresi Feng Luanyi menjadi sangat gugup. Dia tidak bisa membayangkan bahwa jika bukan karena dukungan dari Raja Menelan Roh, Xiao Yan dan lain-lain, keluarga Phoenix akan benar-benar menghilang di dunia dakian, bagaimanapun, Raja-Raja yang menyerang keluarga Phoenix telah menghancurkan seluruh istana dakian, hanya mengandalkan keluarga Phoenix saat ini, tidak mungkin untuk bersaing dengannya. Meskipun malapetaka dunia neraka telah hancur, Naga Iblis Neraka hanya memiliki tujuh tingkat reinkarnasi yang tersisa sekarang, dan itu telah turun satu tingkat. Melihat Naga Iblis Neraka begitu benar, sekelompok tokoh juga tergerak. Semua pembangkit tenaga listrik merasakan hal yang sama tentang Naga Neraka, tetapi hanya ada sedikit orang di seluruh dunia yang bisa melakukannya dengan keberanian seperti itu. Ini adalah pilihannya sendiri. Xiao Yan sedikit menganggu, dan sepertinya bisa memahami apa yang dipikirkan Naga Neraka, tetapi dia juga bisa merasakan tekat yang menentukan dari ras jahat asing dari malapetaka dunia iblis dan neraka dunia. Dalam bencana besar ini, tempatnya di luar wilayah bertekad untuk membuat gerakan besar.